Di samping kedua mayat itu, dua lencana jatuh. Ini adalah lencana para pengikut Sekte Dalam. Pada saat ini, angka-angka merah terang pada mereka menarik perhatian Zichen. Ini poin kontribusi. Sambil mengambil lencana, mata Zichen berbinar seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Pada lencana Cao Kai, ada angka tiga, yang menunjukkan tiga poin kontribusi. Pada lencana Yiping, ada angka empat. Zichen sangat gembira. Zenki melonjak dari jari-jarinya dan dia mengeluarkan tokennya sendiri. Dia menggesekkan jarinya di token lawannya, dan angka tiga dan empat muncul di tokennya sendiri, membentuk angka tujuh. Tujuh poin kontribusi. Ini, aku kaya. Mata Zichen berbinar seolah dia telah menemukan jalan pintas untuk mendapatkan poin kontribusi. Lin Mi tidak mati. Zichen tidak membunuhnya, tetapi memintanya untuk kembali dan melapor. Tersandung di sepanjang jalan, Lin Mi akhirnya kembali ke nimbus Marsial Ancestor dengan rasa takut. Wang Meng sudah lama menunggu di sana. Melihat Lin Mi kembali sendirian dan linglung, wajahnya berubah karena firasat buruk muncul di hatinya. Apa yang terjadi? Di mana mereka? Wang Meng bertanya dengan dingin. Mati? Mereka semua mati. Lin Mi tampak kehilangan akal sehatnya saat berkata tanpa ekspresi. Jelas, dia sangat ketakutan. Mati? Sial, apa yang terjadi? Mata Wang Meng berkilat dingin. Lin Mi tergagap dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Wang Meng sangat marah. Kemudian, dia menyeret Lin Mi yang linglung dan berjalan menuju Sekte Dalam. Di Sekte Dalam, di kediaman Wang Siong. Pada saat ini, selain Wang Meng dan Wang Siong, ada empat murid Sekte Dalam lainnya yang hadir. Tatapan mereka semua menatap dingin ke arah Lin Mi. Bicaralah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Cao Kai dan Yiping, atau mati? Mata Wang Siong berkilat dengan niat membunuh. Tatapan mata Wang Siong sangat mirip dengan tatapan mata Zichen. Lin Mi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan langsung menjadi jernih. Bicaralah, Wang Siong mendesak dengan dingin. Itu Zichen? Zichen menggunakan cara tercelah untuk membunuh mereka berdua. Lin Mi menundukkan kepalanya saat keputus asaan muncul di matanya. Ceritakan padaku rinciannya. Zichenlah yang menemukan kita. Kemudian, dia menyergap kedua kakak laki-laki yang sedang berbicara. Kakak laki-laki Cao Kai terluka parah sementara kakak laki-laki Yiping terluka ringan. Zichen menggunakan keterampilan pertempuran fusi. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, kedua kakak laki-laki itu. Suara Lin Mi bergetar karena ketakutan. Karena kedua kakak seniorku bertarung dengan Zichen, aku berhasil melarikan diri. Aku berharap kakak senior Wang Siong dapat membunuh Zichen dan membalaskan dendam mereka. Kaki Lin Mi lemas dan dia jatuh ke tanah. Di mana Zichen? Wang Siong bertanya lagi. Dia berada di pinggiran hutan sunyi, dekat gundukan tanah yang mencolok. Lin Mi dengan jelas menunjukkan lokasi pasti Zichen. Bagus, sangat bagus. Lin Mi, kau melakukannya dengan baik. Pergilah beristirahat. Wang Meng, antar dia pergi. Wang Siong berkata dengan acu tak acu, tetapi matanya memancarkan niat membunuh. Wang Meng menganggup dan menendang Lin Mi. Ayo pergi, aku akan mengantarmu. Tidak perlu, kakak Meng, aku bisa kembali sendiri. Tubuh Lin Mi bergetar. Sudahlah, ayo pergi. Wang Meng menarik Lin Mi pergi. Lin Mi tidak memohon belas kasihan. Seolah-olah dia sudah lama mengharapkan ini. Namun, jejak kegilaan dan kebencian muncul di matanya. Jika kau ingin membunuhku, maka jangan salahkan aku karena berlaku tidak adil. Jika kau ingin membunuhku, maka kau harus menemaniku dalam kematian. Ketika pertama kali melihat niat membunuh di mata Wang Siong, Lin Mi mengira Wang Meng akan membunuhnya untuk membungkamnya. Namun sekarang setelah dia sadar kembali, dia memikirkan rencana yang begitu kejam. Jadi dia telah berbohong. Bagaimanapun juga, dia akan mati. Jadi mengapa tidak membiarkan orang-orang ini menemaninya dalam kematian. Lin Mi percaya bahwa Zichen memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Lin Mi dibawa ke sekte luar. Wang Meng membayangkan Lin Mi akan menjerit, memohon belas kasihan, dan menangis. Namun, dia sangat tenang. Hal itu sedikit mengejutkan Wang Meng. Berjalan keluar dari sekte luar, mereka berdua tiba di sebuah hutan lebat. Baiklah, kita akhiri saja di sini, kata Lin Mi dengan tenang. Oh, kau tahu apa yang akan kulakukan. Wang Meng menatap Lin Mi dengan heran. Kakak Meng akan membunuh seseorang. Lin Mi sangat tenang. Dia bahkan tersenyum. Kamu tidak takut mati. Wang Meng sangat bingung. Saya. Lalu mengapa kamu tersenyum? Iya, karena aku yakin saudara Meng akan segera datang menemuiku. Lin Mi berkata dengan tenang. Kau sedang mencari kematian. Mata Wang Meng dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengarahkan jarinya dan cahaya putih muncul. Seketika, cahaya itu menebas ke arah dada Lin Mi. Menghadapi Wang Meng yang berada di tingkat ke-6 ki sejati, Lin Mi tidak punya ruang untuk melawan. Dia tidak punya niat untuk melawan. Bahkan saat dia akan mati, dia masih memiliki senyum di wajahnya. Senyum itu agak aneh. Matanya yang tenang menatap Wang Meng, memberinya perasaan menyeramkan. Wang Meng tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia kembali, dia mendapati bahwa saudaranya sudah pergi. Selain itu, dia membawa serta empat saudara senior terdekatnya. Seharusnya tidak terjadi apa-apa. Kakak sudah berada di puncak tingkat ke-8 ki sejati. Dari empat yang lain, dua orang berada di tingkat ke-7 dan dua orang baru saja menembus tingkat ke-8. Kekuatan mereka sangat kuat. Wang Meng bergumam. Ia kemudian kembali ke kediamannya dan diam-diam menunggu kabar. Setelah Lin Mi pergi, Zichen mengurus mayat itu. Sekali lagi, dia duduk bersila di atas bukit. Di depannya ada sebuah danau terapung. Danau itu begitu jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Ikan-ikan berenang di air. Hati Zichen segera menjadi tenang. Dia kemudian mulai memurnikan truki dan... Seni tempering tubuh petir surgawi sedang beroperasi. Ki roh dunia dan ki esensi kayu di sekitarnya menyatu menuju Zichen. Saat dia menyempurnakan ki sejati, Zichen masih menyerap ki roh dunia. Adegan yang sama terjadi. Jantungnya menyerap semua energi dan bergetar. Kemudian, dari jantung, energi murni dialirkan kembali. Energi ini melewati darah dan meridiannya dan memasuki setiap bagian tubuh Zichen. Konstitusinya tengah bertransformasi, begitu pula energi sejati tingkat ke-6nya di tahap akhir. Dua truki dan dikonsumsi dalam waktu singkat. Kekuatan Zichen ditetapkan pada puncak level ke-6 dan konstitusinya ditetapkan pada puncak level ke-7. Ha, ha. Zichen bangkit dan melompat ke dalam danau. Ia mulai terus-menerus meninju. Di bawah perlawanan danau, kekuatan fisik Zichen dengan cepat terkuras. Setelah setengah jam, Zichen telah menghabiskan semua kekuatannya. Seluruh tubuhnya kelelahan. Dia mencari batas kemampuannya sendiri. Dia juga mencari perasaan telah mencapai batas kemampuannya. Ketika sisa kekuatan terakhir di tubuhnya dilepaskan, Zichen menahan kelemahan itu dan meninju. Dalam sekejap, jantung Zichen mulai bergetar. Kemudian, energi murni muncul dan mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Kekuatan yang baru saja dikonsumsi Zichen sekali lagi dipulihkan. Ha, ha. Di danau, selalu ada suara, ha. Seluruh danau terus-menerus diaduk oleh pukulan Zichen. Banyak ikan melarikan diri dengan panik, tetapi masih ada beberapa yang dibawa ke danau. Waktu terus berlalu, Zichen terus menantang batas kemampuannya. Selama waktu ini, dia sering melakukan tindakan ini. Orang tua itu tidak datang hari ini. Setengah hari kemudian, Zichen berhasil menangkap seekor ikan dan berjalan keluar dari danau. Ia memeras pakaiannya yang basah lalu membunuh ikan itu dan memanggangnya. Tak lama kemudian, aroma ikan itu menyebar dan malam pun tiba. Mereka seharusnya ada di sini. Setelah memakan potongan ikan terakhir, Zichen memadamkan api di tanah. Matanya memancarkan cahaya dingin dan dia bersembunyi dalam kegelapan. Sebelum itu, dia harus melihat sekeliling. Wang Siong memimpin mereka berempat dan tidak berhenti di tengah jalan. Tujuan mereka adalah hutan sunyi. Tepat saat malam tiba, mereka tiba di luar hutan sunyi. Hati-hati, anak ini sangat licik. Dia tahu cara melancarkan serangan diam-diam. Wang Siong memperingatkan. Wang Siong, kamu terlalu khawatir. Kita ini banyak sekali. Sudah cukup baik Zichen tidak lari saat melihat kita. Jika kita mengandalkannya untuk melancarkan serangan diam-diam, dia pasti sudah lari sejak lama. Seseorang di sebelahnya tertawa meremehkan. Lin Chuan, selalu lebih baik untuk berhati-hati. Bakat anak itu bahkan lebih baik daripada Chen Feng. Lebih baik berhati-hati. Kalian juga, Wang Siong berkata dengan serius. Jangan khawatir. Aku jamin Zichen tidak akan bisa kembali. Yang lain mengangguk. Lihat, ada bekas api. Ada juga beberapa tulang ikan. Arangnya masih hangat. Itu artinya seseorang baru saja pergi. Seseorang menemukan tempat Zichen memanggang ikan. Ada juga jejak pertempuran di sini. Apa benda hitam ini? Arang. Lin Chuan juga menemukan jejak pertempuran. Karena mayat-mayat itu sudah ditangani, jejak pertempuran hanya sedikit berantakan. Tidak ada jejak petir. Selain itu, sekarang sudah malam dan penglihatan mereka tidak begitu jelas. Mereka tidak menyadarinya. Itu pasti Zichen. Ini token milik Yiping dan Chaokai. Di bawah sinar bulan, token putih itu memancarkan cahaya redup. Wang Siong yang penuh perhatian menemukannya di sudut. Kemudian, empat orang lainnya mengelilinginya. Sialan anak itu. Dia benar-benar mengambil poin kontribusi. Lin Chuan mengumpat. Kemudian, dia menatap Wang Siong dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cez. Dia pasti belum pergi jauh. Wang Siong membuang token di tangannya dan berkata dengan dingin. Empat lainnya mengangguk dan mengejar ke depan. Mereka benar-benar datang. Lima orang datang sekaligus. Di sebuah pohon besar yang jauh, Zichen melihat beberapa orang di bukit melalui celah-celah dedaunan. Mereka menemukan semua petunjuk yang bisa mereka temukan dan kemudian segera pergi. Zichen menduga bahwa mereka telah masuk lebih dalam. Dia segera turun dari pohon, dan Zichen mengikutinya dari belakang dengan hati-hati. Waktu terus berlalu. Jalan pegunungan di malam hari tidak mudah dilalui, bahkan dengan cahaya bulan. Sesekali terdengar suara binatang buas di hutan yang membuktikan bahwa tempat ini tidak damai. Setelah setengah malam, Wang Siong adalah orang pertama yang berhenti. Setelah hening sejenak, Wang Siong berkata, kita tidak bisa berjalan tanpa tujuan seperti ini. Mari kita istirahat malam ini dan melanjutkan perjalanan besok. Baiklah, yang lainnya juga lelah. Lin Chuan, kamu dan Ki Yuan akan berjaga, kata Wang Siong. Tidak ada binatang buas di tempat yang rusak ini. Mengapa kita perlu berjaga-jaga? Lin Chuan, yang berada di level delapan energi sejati, menatap Wang Siong. Lebih baik berhati-hati. Zichen mampu melukai Cao Kai dengan serangan diam-diam. Itu membuktikan bahwa dia tidak lemah, kata Wang Siong. Lupakan saja, kau tidak tahu kekuatannya. Tidakkah kau mendengar si idiot Lin Mi mengatakan bahwa mereka berdua sedang mengobrol ketika mereka diserang. Dan mereka bertarung untuk waktu yang lama. Lin Chuan berkata, jika akulah yang terluka, selama aku tidak mati, aku akan memiliki kekuatan untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Kemampuan bertarung fusi tidak ada apa-apanya dibandingkan energi sejati level delapan milikku. Lebih baik berhati-hati. Baiklah, istirahatlah. Besok, cobalah untuk menemukan Zichen, kata Wang Siong acuh tak acuh. Saya harap dia menyerang di malam hari. Lin Chuan mencibir. Aku juga ingin melihat metode apa yang digunakan Zichen untuk membunuh Cao Kai dan Yi Ping, kata Qi Yuan. Setelah itu, Lin Chuan dan Qi Yuan bubar. Meski mereka bilang tak peduli, ketika keduanya bubar, mereka justru makin berhati-hati dan waspada, sambil mengamati sekeliling dengan waspada. Namun, kewaspadaan itu perlahan sirna seiring berlalunya malam. Saat fajar hampir tiba, bahkan auman binatang buas pun menghilang. Keduanya bersandar di pohon besar dan memejamkan mata. Mereka benar-benar tertidur. 32. Zichen dengan hati-hati mengikuti mereka sepanjang jalan. Akhirnya, ketika langit hampir cerah, dia menemukan kesempatan untuk menyerang. Sasarannya adalah Qi Yuan. Berdasarkan intuisinya, Zichen menduga bahwa pihak lain sedikit lebih lemah. Dengan kedua tangan di tanah seperti macan tutul yang lincah, Zichen perlahan mendekat. Di hutan yang sunyi ini, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Zichen bahkan tidak melihat wajah Qi Yuan, takut pihak lain akan menyadarinya. Qi Yuan sedang bersandar di pohon dan tertidur. Zichen melebih-lebihkan waktu reaksinya. Saat dia beristirahat, mulutnya sedikit terbuka dan dia mendengkur pelan. Saat Zichen tiba di depannya, dia bahkan tidak menyadarinya. Tanpa menggunakan Zenki, Zichen hanya mengulurkan tangannya dan memutar leher pihak lain. Kaca, terdengar suara tulang patah yang jelas. Leher Qi Yuan telah patah. Kemudian, Zichen meraih dada Qi Yuan dengan satu tangan dan meraih token di pinggang Qi Yuan dengan tangan lainnya. Tangan kirinya mengeluarkan botol porselen dan tangan kanannya memegang token. Zichen mulai melarikan diri. Tidak bagus. Yang pertama bereaksi adalah Wang Meng. Ketika mendengar suara retakan, seluruh tubuhnya bergetar. Kemudian, dia melihat Zichen berlari. Mengejar. Wang Xiong meraung marah dan terbang maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika yang lainnya terbangun, Wang Meng sudah memasuki hutan. Benar sekali, Qi Yuan. Zichen terkutuk itu, aku pasti akan membunuhmu. Lin Chuan meraung. Dengan ketukan kakinya, dia tiba-tiba terbang ke depan. Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, ia juga menggunakan gerak kaki yang kelas 2. Dua orang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka mengikuti Lin Chuan dan mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Langit perlahan mulai cerah. Masih ada sedikit hawa dingin di udara pagi. Zichen seperti macan tutul yang lincah di hutan. Ia melarikan diri dengan kecepatan penuh. Tetesan embun di dedaunan membasahi pakaian hijaunya. Wang Siong mengejar Zichen dengan saksama. Terlebih lagi, jarak di antara mereka semakin dekat. Zichen, aku ingin kau mati. Wang Siong meraung sambil mengejarnya. Kau ingin menangkapku? Ayolah. Zichen mencibir dan mempercepat langkahnya lagi. Mereka berada di hutan, dan jalannya tidak mudah dilalui. Jika mereka berada di dunia luar, Zichen pasti sudah ditangkap oleh Wang Siong sejak lama. Meski begitu, jarak di antara mereka semakin pendek. Tunggu sampai aku menangkapmu. Mari kita lihat kemana kau bisa lari. Wang Siong mencibir. Jarak di antara mereka semakin dekat. Tiba-tiba, suara air mengalir memasuki telinga Wang Siong. Dia melihat Zichen yang melarikan diri tiba-tiba berbalik dan menertawakan Wang Siong, kamu tidak akan pernah bisa mengejarku. Setelah itu, Zichen berbalik dan melompat ke depan. Ketika Wang Siong mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah air terjun besar. Di bawahnya mengalir air dengan deras. Ada juga aliran kabut putih yang menghalangi pandangannya. Berengsek. Melihat tebing yang mengjulang tinggi, Wang Siong tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk melompat turun. Dia hanya dapat melihat sungai yang mengalir dan mengumpat. Kenapa? Dia kabur. Lin Chuan dan yang lainnya mengejarnya. Anak ini sangat licik. Dia tampaknya telah meramalkan hal ini dan melompat turun. Wang Siong berkata dengan suara yang dalam. Semua orang dapat melihat bahwa dia sedang menahan amarah di matanya. His! Anak ini benar-benar gila. Apakah dia sedang bermain dengan hidupnya? Melihat air terjun di bawah, Lin Chuan merasa sedikit pusing. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa dari mereka menatap Wang Siong lagi. Jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia sudah mati, aku ingin memotong-motong tubuhnya. Wang Siong berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ketiganya menganggup dan berjalan ke sisi lain. Mereka ingin mengambil jalan memutar menuruni gunung. Kempatnya segera pergi. Setelah sekian lama, sebuah tangan kanan yang basah terjulur dari tebing. Kemudian, Zichen yang basah kuyup oleh air terjun, memanjat dari sisi tebing. Hah! Zichen meludahkan air dari mulutnya dan menyeka wajahnya. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia tidak dapat menahan tawa. Haha! Sepertinya dia jatuh. Benar-benar sekelompok orang bodoh. Sebelumnya, Zichen telah melompat turun dalam sekejap, tetapi dia tidak mendarat di dasar air terjun. Sebaliknya, dia mengandalkan fisiknya yang kuat untuk berpegangan pada batu yang menonjol dan bergantung di sana, menghalangi dampak air terjun. Dalam waktu 15 menit, Zichen telah mencapai batasnya dua kali. Ada aliran energi yang stabil dari hatinya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu bertahan dan akan jatuh. Saat memanjat, Zichen juga menggunakan seluruh tenaganya untuk mencapai puncak dengan selamat. Langit sudah cerah, matahari kemasan menyinari tanah, menghilangkan kelembapan di tanah. Kabut di atas air terjun juga menghilang. Saat ini, Wang Siong dan yang lainnya sudah sampai di dasar air terjun. Mereka mencari Zichen, tetapi sayangnya, mereka tidak melihat jejaknya datang ke darat. Mungkinkah dia benar-benar meninggal dan pergi ke hilir di sepanjang sungai? Wang Siong menebak. Itu sangat mungkin. Tebing ini tingginya ratusan meter. Bahkan jika dia tidak mati karena jatuh, dia akan pingsan. Sangat mungkin Zichen telah mengikuti sungai ke hilir. Lin Chuan mengerutkan kening dan menjelaskan. Matanya melihat sekeliling secara acak. Tanpa sadar, matanya mengikuti air terjun dan melihat puncak air terjun. Saat berikutnya, mata Lin Chuan hampir jatuh. Dia mendapati seseorang berdiri di atas air terjun. Ada seseorang di sana. Sepertinya itu Zichen, seru Lin Chuan. Apa? Wajah mereka berubah. Mata mereka mengikuti arah Lin Chuan. Ketika mereka melihatnya, hidung mereka hampir bengkok karena marah. Mereka telah mencari kemana-mana tetapi tidak menemukannya. Siapa yang mengira bahwa Zichen benar-benar berada di atas air terjun? Pada saat ini, Zichen berdiri di atas air terjun, meremas pakaiannya yang basah. Dia tampaknya telah memperhatikan tatapan dari bawah. Zichen menyapu pandangannya dan melihat beberapa orang. Dia kemudian tersenyum pada mereka dan menghilang di atas. Sialan, Sialan, Zichen, aku akan memakanmu. Wang Siong benar-benar marah. Mereka baru berada di sini selama satu malam, tetapi mereka dipermainkan oleh Zichen. Beberapa di antara mereka memacu kudanya dan tidak punya pilihan selain mendaki gunung lagi untuk mengejar Zichen. Ini sangat pelit. Tanpa diduga, hanya ada dua poin kontribusi dan dua pil pemulihan Ki. Bahkan tidak ada satu pun pil Ki sejati. Pelit, benar-benar pelit. Setelah melihat jumlah poin kontribusi pada token dan pil pemulihan Ki dalam botol porselen, Zichen sangat kecewa. Sekarang, trukinya telah mencapai puncak level ke-6. Setelah beberapa sesi latihan ekstrim, dia sudah sangat dekat dengan level ke-7. Jika dia memiliki pil truki saat ini, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan berhasil. Setelah beberapa perhitungan, ia memperoleh botol porselen. Sayangnya, manusia mengusulkan tetapi Tuhan yang menentukan. Ia tidak mendapatkan pil Ki sejati. Tertekan, Zichen hanya bisa membuang token kosong itu dan mulai berlari lagi. Ia membayangkan bahwa ia akan menerobos dan kemudian melakukan serangan balik, tetapi itu tidak dapat terwujud. Ketika Wang Siong dan yang lainnya menyusul, mereka hanya melihat sebuah token dan botol porselen yang pecah. Kejar dia, marah, mereka mengejar lagi. Kali ini, mereka melihat noda air di tanah dan mengejarnya. Saat mereka mengejarnya, mereka menemukan bahwa noda air telah hilang. Lagi pula, mereka telah menghabiskan waktu lama untuk mendaki gunung. Sialan, bajingan licik ini. Berpencar dan kejar mereka. Hati-hati, tidak apa-apa asalkan kita tidak disergap. Jika kita berhadapan langsung dengannya, Zichen pasti akan mati. Wang Siong, yang marah, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Semua orang menyebar, mencari Zichen. Keempatnya sudah menyebar, dan kadang-kadang mereka saling menghubungi dan mengatakan bahwa mereka tidak menemukan Zichen. Di kejauhan, Zichen menatap yang terlemah dari keempat orang itu dan bergumam dalam hatinya, itu dia. Dia hanya berada di level ketujuh truki, tetapi dia berani membunuhku sendirian. Aku harap dia punya pil truki. Di mana Zichen bersembunyi. Makhluk terkutuk itu benar-benar membunuh Qiyuan. Melihat hutan besar di sekitarnya, Poluo mengumpat dalam hati. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Qiyuan. Sebelum datang ke sini, mereka bahkan telah mendiskusikan bahwa setelah membunuh Zichen, mereka akan kembali dan minum-minum. Siapa yang mengira bahwa Qiyuan akan dibunuh oleh Zichen hanya dalam satu malam? Dasar hina, dia berani menyergapku. Kalau aku melihatnya, aku pasti akan membunuhnya sendiri. Memikirkan hal ini, Poluo tak kuasa menahan diri untuk berbisik. Ini adalah hutan primitif. Pohon-pohon di sini semuanya berusia lebih dari seratus tahun. Di balik setiap pohon bisa jadi ada seseorang. Tepat saat Poluo berbisik, sebuah suara tiba-tiba datang dari balik pohon. Benarkah? Kau ingin membunuhku? Apakah kau punya kekuatan? Tak lama kemudian, seseorang keluar dari balik pohon. Orang itu adalah Zichen. Pakaiannya masih basah, tetapi tidak lagi meneteskan air. Zichen, niat membunuh terpancar di mata Poluo. Zichen menatap Poluo dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan memberimu kesempatan. Panggil teman-temanmu, atau kau ingin melakukannya sendiri. Membual tanpa malu, aku sendiri yang akan membunuhmu. Poluo sangat marah. Puncak tahap tujuh truki miliknya melonjak dengan hebat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi sebelum menyerang, dia berteriak, Zichen ada di sini. Menyerang dan meminta bantuan pada saat yang sama, reaksi Poluo sangat cepat. Mati, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aura di sekitar tubuhnya terkompresi hingga ke titik tertentu. Skill pertempuran kelas 2, Starburst Fish, sudah dilepaskan. Starburst Fish merupakan salah satu battle skill tingkat kedua yang terkuat di Nimbus Martial Ancestor, sehingga digunakan oleh banyak orang. Menghadapi serangan Poluo, Zichen tidak menghindar. Tatapan matanya yang tenang tiba-tiba berubah menjadi ganas. Aura di sekujur tubuhnya melonjak dengan liar. Dalam sekejap, Zichen tampak telah berubah menjadi seekor harimau ganas, harimau ganas yang kuat sekaligus lembut. Skill pertempuran fusi langsung muncul. Mengaum. Setelah auman harimau yang ganas, Zichen meninju dengan keras. Dengan suara berderak, tubuh Poluo terlempar ke belakang. Dia benar-benar datang dengan cepat dan kembali dengan cepat pula. Pergilah ke neraka. Dengan sekali hentakan kakinya, niat membunuh meledak dari matanya. Seperti seekor harimau yang lincah, dia langsung muncul di depan Poluo. Di bawah tatapan mata Poluo yang ketakutan, Zichen sekali lagi meninju. Membantu. Poluo yang ketakutan berteriak minta tolong. Trukinya membanjiri tubuhnya saat ia mulai bertahan. Menurutnya, truki tahap tujuh yang paling atas seharusnya dapat menghalangi serangan Zichen. Engah. Dengan suara pelan, tinju Zichen menghantam dada Poluo. Ki sejati pelindungnya langsung tersebar, dan kekuatan dahsyat mengalir ke jantungnya. Dalam sekejap, jantungnya berhenti berdetak. Aduh. Mata Poluo yang ketakutan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ki sejati tahap tujuh miliknya tidak akan mampu menghalangi serangan Zichen. Saat kekuatan hidupnya menghilang dan tubuhnya jatuh ke belakang, Zichen telah mengambil medali komandonya. Masih ada empat poin kontribusi di dalamnya. Selain itu, pil ki sejati yang dia simpan untuk dirinya sendiri juga diambil oleh Zichen. Peng. 33. Apa-apaan ini? Melihat Poluo tergeletak tak bernyawa di tanah, Wang Siong tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Sejak Poluo memanggil sampai sekarang, hanya beberapa tarikan napas waktu yang telah berlalu. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu sesingkat itu? Akan tetapi, puncak level ketujuh Poluo telah meninggal hanya dalam beberapa saat saja. Tokennya hilang. Pasti itulah Zichen. Bajingan terkutuk itu, kalau dia tidak kuat, dia pasti akan menggunakan serangan diam-diam. Lin Chuan mengumpat dengan penuh kebencian. Zichen. Aku, Wang Siong, pasti akan membunuhmu. Raungan Wang Siong bagaikan guntur yang menggelegar, langsung menarik auman binatang buas di hutan yang sunyi. Temukan dia, kita harus temukan bajingan terkutuk itu, kita harus mencabik-cabiknya. Mata Wang Siong menyemburkan api. Sudah berapa lama, bajingan kecil yang bisa dicubitnya sampai mati dengan jarinya itu telah tumbuh sedemikian rupa. Dia bahkan telah mempermainkan Wang Siong secara berulang-ulang. Mereka bertiga kembali berpencar, mencari jejak Zichen. Adapun Zichen, dia sudah berlari sejauh lebih dari 10 mil dan sekali lagi tiba di depan air terjun besar. Namun, kali ini, dia berjalan ke dasar air terjun dan duduk bersila di atas batu besar. Benar-benar ada pilki sejati. Kali ini aku benar-benar beruntung. Sambil menatap pilki sejati di dalam botol porselen, Zichen berkata dengan gembira. Pilki sejati akan memungkinkan Zichen untuk dengan lancar menembus ke tingkat ketujuh energi sejati. Pada saat itu, Zichen secara alami akan mampu menghadapi Wang Siong. Pada saat ini, Zichen senang karena ia sedang mengincar poin kontribusi Wang Siong. Setelah membunuh empat orang berturut-turut, Zichen sudah memiliki 13 poin kontribusi. Panen ini terlalu besar. Suasana hatinya yang gembira dengan cepat menjadi tenang. Zichen sekali lagi menelan pilki sejati. Di bawah seni tempering tubuh guntur surgawi, energi dalam pilki sejati mengalir melalui meridiannya. Setelah setengah siklus, sebelum energi ini dapat memasuki anggota tubuh dan tulangnya, energi itu tiba-tiba diserap oleh hatinya. Setelah itu, energi murni mengalir ke setiap bagian tubuh Zichen. Sebelumnya, energi sejati Zichen berada di puncak level ke-6, dan tubuhnya berada di puncak level ke-7. Sekarang setelah dia meminum pil energi sejati, seolah-olah kondisinya tepat. Energi murni memasuki tubuh Zichen. Fisik Zichen yang kuat berubah sekali lagi. Tulang, darah, kulit, dan sum-sum tulangnya semuanya berubah. Fisik binatang buas level 7 puncaknya kini mendekati level 8. Pada saat yang sama, energi sejati di dalam perut Zichen, yang telah mencapai batas tertentu, mulai bergetar. Kemudian, energi sejati tingkat ke-6 mulai bergerak menuju tingkat ke-7. Dengan Zichen sebagai pusatnya, kiroh langit dan bumi berkumpul dari segala arah. Setelah disempurnakan, ia terus-menerus mengisi kembali apa yang telah diserap Zichen. Transformasi terus berlanjut, terobosan Zichen sudah di depan mata. Di kejauhan, Wang Siong dan yang lainnya bergegas menuju lokasi Zichen. Hati mereka dipenuhi amarah. Kelima orang itu telah mengepung Zichen, tetapi mereka bahkan belum bergerak sedikitpun. Sebaliknya, dua dari mereka telah dibunuh oleh Zichen. Mereka bertiga mengikuti semua petunjuk dan sekali lagi tiba di puncak air terjun. Apakah kalian menemukannya? Melihat mereka berdua tiba, Wang Siong bertanya. Keduanya menggelengkan kepala, yang menunjukkan mereka tidak tahu. Sialan, dia ada di sana. Tiba-tiba, Lin Cuan menunjuk ke sosok yang duduk bersila di atas batu besar di bawah air terjun. Sialan, kami sudah mencarimu dengan susah payah, dan kau malah berkultivasi di sini. Wang Siong mengumpat dari atas air terjun. Ia kemudian memberi isyarat kepada mereka berdua untuk segera mengambil jalan memutar menuruni gunung. Adapun melompat turun dari sini, mereka benar-benar tidak punya keberanian untuk melakukannya. Terobosan dalam kekuatan dan konstitusi berlangsung selama hampir setengah jam. Ketika Zichen membuka matanya, semuanya telah berubah. Baik Zenki maupun kondisi fisiknya, semuanya telah mengalami perubahan besar. Jika Zichen bertarung dengan seseorang di tahap ketujuh Zenki lagi, dia akan mampu mengalahkan mereka sampai mati hanya dengan tinjunya, bukan Zenkinya. Membuka matanya, Zichen menarik napas dalam-dalam. Ia merasa hidup ini begitu indah. Orang yang selamat dari bencana besar pasti akan mendapat keberuntungan di masa depan. Zichen menghela napas. Berpikir kembali ke masa ketika ia hampir mati, ia tiba-tiba hidup kembali. Meskipun ada banyak masalah, kecepatan peningkatan kekuatannya bisa dikatakan mengerikan. Hanya dalam beberapa bulan, ia telah menembus dari orang biasa ke tingkat ketujuh energi sejati. Bakat ini tampaknya telah jauh melampaui semua jenius di Nimbus Marsial Ancestor. Langkah kaki yang ringan terdengar pada saat ini. Dengan terobosan dalam kekuatan, persepsi dan pendengaran Zichen telah meningkat pesat. Bahkan dari jauh, dia bisa mendengar gerakan itu. Dia tersenyum tipis, mengetahui bahwa Wang Siong dan yang lainnya telah tiba. Semua dendam akan diselesaikan di sini. Zichen menghela napas, berdiri dan berbalik, menatap kekejauhan. Sesaat kemudian, tiga sosok berpakaian putih muncul. Ketika mereka melihat Zichen, mereka mengetukkan kaki mereka dan dengan cepat terbang mendekat, mengelilingi Zichen dalam bentuk kipas. Setelah mereka mengepung Zichen dan memastikan bahwa Zichen tidak punya tempat untuk lari, Wang Siong bertanya dengan dingin, lari, kenapa kamu tidak lari? Aku tidak akan lari, mari selesaikan semua dendam ini sekarang. Zichen menatap Wang Siong, matanya dipenuhi dengan ketenangan. Nak, hari ini adalah hari kematianmu. Selesaikan dendammu, kau pikir kau siapa? Lin Chuan mencibir, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Zichen mengabaikan Lin Chuan, menatap Wang Siong, dan berkata dengan tenang, beberapa bulan yang lalu, aku menemukan ginseng salju berusia 500 tahun. Aku menelpon Zhao Ken dan ingin membaginya dengannya, tetapi aku tidak menyangka dia akan menemukanmu. Kau mengirim Lin Ying dan Lin Hao untuk mengambil ginseng salju itu. Kita belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi kita pernah bertemu saat itu. Demi menyenangkanmu, Zhao Ken hampir membunuhku, tetapi aku cukup beruntung untuk selamat. Pada akhirnya, aku membunuh Zhao Ken dan Lin Ying serta Lin Hao tewas di tanganku. Setelah aku kembali ke sekte, saudaramu, Wang Meng, menemukan seseorang yang menumpahkan kotoran di luar kamarku. Dia ingin membunuhku, tetapi sayangnya, mereka semua sudah mati. Selama ini, kau lah yang mencari masalah denganku. Sekarang, kau ingin membunuhku, jadi aku tidak akan bersembunyi lagi. Hari ini, kita akan selesaikan semua dendam. Kau yang mati, atau aku yang mati? Zichen menatap kedua orang lainnya dan berkata, kalian berdua tidak punya dendam padaku. Kalian ingin membunuhku karena Wang Xiong. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan. Jika kalian pergi sekarang, aku akan melupakan masa lalu. Huff, Zichen, jangan banyak bicara. Kau benar-benar melupakan masa lalu. Kau membunuh dua saudara kita, dan kau benar-benar-benar. Lin Chuan memarahi. Seorang murid sekte dalam di sampingnya juga menatap Zichen dengan dingin. Mereka memang pantas mati. Jika kau ingin membunuh seseorang, kau harus siap dibunuh, kata Zichen dengan tenang. Aku akan mengatakan hal yang sama kepadamu. Anak kecil, kau telah membunuh saudara-saudaraku, jadi kau harus bersiap untuk dibunuh. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Lin Chuan tiba-tiba meledak. Lapisan kedelapan Zenki dalam tubuhnya melonjak, dan dia menyerang Zichen dengan ganas. Enyahlah, kau baru saja menembus lapisan kedelapan, dan kau berani bersikap sombong di hadapanku. Zichen meraung. Ia mengepalkan tinjunya dan meninju ke depan. Serangan ini tidak mengandung Zenki. Itu hanya kekuatan murni. Peng! Suara tumpul meledak di udara. Zichen berdiri tak bergerak di atas batu besar, sementara Lin Chuan terlempar ke belakang. Setelah mendarat, dia mundur beberapa langkah. Kau! Wajah Lin Chuan berubah. Ia menatap Zichen dengan tak percaya. Zichen tidak menggunakan Zenki dalam serangan itu, tetapi ia masih mampu melawannya hingga seri. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kau pergi sekarang, aku akan melupakan masa lalu. Zichen berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Zichen, berhentilah bermimpi. Dengan kita, saudara-saudara, bersatu, apakah menurutmu kami takut padamu? Kau telah membunuh begitu banyak saudara kami. Bagaimana mungkin kami tidak membiarkanmu mati bersama kami? Wang Siong mencibir. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lakukanlah. Pada saat yang sama, Wang Siong berteriak pada dua orang lainnya. Membunuh. Ketiganya meraung dan menyerbu ke arah Zichen. Zenki mereka melonjak, dan keterampilan pertempuran kelas dua yang kuat ditampilkan. Huff. Zichen mendengus dingin saat sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Keterampilan pertempuran kelas dua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keterampilan pertempuran kelas satu. Zichen berdiri di atas batu besar. Posturnya tampak sangat percaya diri. Ketika dia melihat mereka bertiga datang, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk tiga jari di depannya. Keterampilan bertarung tingkat satu, jari petir. Dalam sekejap, mereka bertiga melihat tiga sambaran petir muncul di depan mereka. Mereka membawa aura penghancur dan menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga petir itu meledak di depan mereka bertiga. Energi penghancur melesat ke arah mereka. Ketiga orang yang tadinya berlari ke arah mereka kini mundur dengan cepat. Ini adalah Thunderbolt Finger. Kau benar-benar menguasainya. Wang Xiong melambaikan lengan bajunya dan buru-buru mundur. Wajahnya berubah. Meskipun dia menangkis sambaran petir, pakaian putihnya sudah hangus. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pukul. Pukul. Saat masih terkejut dengan kemampuan bertarung Zichen, Lin Chuan dan rekannya memuntahkan setegup darah. Mereka baru saja menembus tahap energi sejati delapan, tetapi saat berhadapan dengan kemampuan bertarung kelas satu, jari petir, mereka sudah terluka. Mereka berdua seharusnya senang karena menyerang Zichen pada saat yang sama. Jika mereka satu lawan satu, mereka berdua tidak akan terluka parah, tetapi malah mati. Jari petir, ini tidak mungkin. Dua orang yang terluka parah itu jelas terkejut. Mengapa itu tidak mungkin? Zichen menatap mereka bertiga. Hatinya dipenuhi keraguan. Secara logika, Lin Mi seharusnya memberitahu mereka tentang masalah ini. Ini diakui publik sebagai keterampilan pertarungan sampah. Lin Chuan tak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Karena terlalu bersemangat, ia mulai batuk darah lagi. Ini diakui publik sebagai keterampilan pertempuran sampah terkuat. Alasan mengapa disebut sampah adalah karena kamu bodoh dan tidak bisa mempraktikannya. Zichen mengejek. Dia perlahan berjalan menuruni batu besar dan berjalan menuju mereka bertiga. Pada saat ini, hanya Wang Siong yang tidak terluka. Huff, memangnya kenapa kalau kamu sudah menguasai jari petir? Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menggunakannya. Saat Zen Qimu habis, itu akan menjadi kematianmu. Keterkejutan Wang Siong segera digantikan oleh ketenangan. Zen Qinya berada di puncak level ke-8. Dia sudah siap untuk menyerang. Aku tidak tahu berapa kali aku bisa menggunakannya, tetapi itu cukup untuk membunuh mereka berdua. Zichen mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah keduanya. Beraninya kau. Wang Siong sangat marah. Tetapi jari Zichen sekali lagi membentuk petir. Ha, pada saat kritis ini, Lin Chuan tiba-tiba melompat. Dia mengerahkan seluruh Zen Q dalam tubuhnya untuk bertahan melawan serangan Zichen. Ledakan. Namun, setelah serangan sekuat itu, semuanya sia-sia. Setelah petir itu jatuh, tubuh Lin Chuan jatuh ke belakang dan vitalitasnya pun menghilang. Satu serangan lagi. Zichen menyeringai dan menunjuk jarinya lagi. Tidak, dalam teriakan melengking itu, murid dalam lainnya tewas di tangan Zichen. Pada saat ini, perut Zichen kosong. Tidak ada setetespun Zen Q yang tersisa. Di sampingnya, Wang Siong masih dalam kondisi puncak. 34. Haha, mayat saudaranya ada di sampingnya, tetapi saat ini, Wang Siong tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa. Apakah ini lucu? Zichen menatap Wang Siong. Tentu saja lucu. Sekarang Zen Q mu telah terkuras. Mari kita lihat apa yang harus kau hadapi denganku. Kau benar-benar idiot. Jadi bagaimana jika kau telah memahami jari petir? Tanpa Zen Q mu, kau hanyalah seekor harimau ompong. Wang Siong menyeringai. Kali ini, ia benar-benar siap untuk menyerang. Melihatmu, aku teringat pada seseorang. Mulut Zichen mengandung sedikit sarkasme. Zau Ken, sama sepertimu. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati saudara-saudaranya. Semuanya untuk dirinya sendiri. Kau jelas punya kesempatan untuk menyelamatkan nyawa mereka, tapi kau tidak melakukannya. Kau hanya ingin menguras Zen Q ku. Kau tidak peduli dengan nyawa saudara-saudaramu hanya untuk membunuhku. Orang-orang sepertimu adalah sampah di dunia ini. Zichen berkata dengan dingin. Huff, saudara-saudara yang menyebalkan. Mereka hanya dari sekte yang sama. Jika mereka mampu menghabiskan ki primermu sebelum mati, mereka dapat dianggap telah melakukan sesuatu. Wang Siong mendengus dingin. Dia tidak menunjukkan kemarahan terhadap ejekan Zichen. Rencana manusia tidak sebaik rencana Tuhan. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa meskipun rencanamu sempurna, orang yang akan mati hari ini tetaplah dirimu. Membual tanpa malu. Mati saja. Wang Siong bergegas menuju Zichen. Jurus pertempuran kelas 2, Mountain Splitting Palem, diperagakan. Seperti bila pedang yang membelah gunung, menebas ke arah Zichen. Peng. Tanpa Zen Q, Zichen hanya bisa menggunakan tinjunya. Tinjunya yang kuat bertabrakan dengan bila pemecah gunung, menciptakan suara keras. Dalam satu serangan, tubuh Zichen terlempar. Tinjunya agak mati rasa. Dengan fisik seekor binatang buas tingkat 8, Zichen sedikit dirugikan jika dibandingkan dengan Zen Q tingkat 8. Haha, siapa yang menyuruhmu menyombongkan diri? Hari ini adalah hari kematianmu. Wang Siong tertawa dan menyerang lagi. Peng. 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 Di bawah air terjun, mereka berdua terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Serangan Wang Siong sangat dahsyat, dan setiap serangan merupakan pukulan yang mematikan. Matanya menyemburkan api karena ia ingin membunuh Zichen. Di sisi lain, Zichen tampak jauh lebih tenang. Ia menangkis setiap gerakan yang datang padanya. Begitu ada kesempatan untuk menyerang, ia akan meninju Wang Siong satu atau dua kali. Waktu berlalu di tengah pertempuran. Wang Siong, yang memiliki senyum mengerikan dan percaya diri di wajahnya, perlahan-lahan mengubah ekspresinya. Pertama, menjadi serius, lalu berubah menjadi tidak percaya. Tidak mungkin, mengapa tubuhmu begitu kuat? Wang Siong menjerit aneh dan akhirnya berhasil mendaratkan pukulan ke tubuh Zichen. Namun, pukulan itu hanya meninggalkan luka dangkal di tubuh lawannya. Peng! Pukulan Wang Siong mendarat di bahu Zichen. Namun, suara tulang yang retak tidak terdengar. Tubuh Zichen sangat kuat. Segera setelah itu, Zichen menerima pukulan itu dan meninju, membuat Wang Siong mundur. Zen Kimu hampir habis, kan? Zichen mencibir. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan pakaian hijaunya juga basah kuyuk. Mari kita lihat seberapa banyak kekuatan yang tersisa. Wang Siong menggertakkan giginya dan bertahan. Keduanya sekali lagi terlibat dalam pertempuran sengit. Setelah sekian lama, Zen Ki Wang Siong habis. Ia terengah-engah dan tidak dapat melanjutkan pertarungan. Adapun Zichen, dia seperti baru saja ditarik keluar dari air. Konsumsi energi tubuhnya juga telah mencapai batasnya. Haha, Zichen, orang yang akan mati sekarang adalah kamu. Melihat Zichen sudah tidak punya tenaga lagi, Wang Siong tertawa. Dia mengeluarkan belati pendek dari punggungnya dan hendak menusukkannya ke jantung Zichen. Namun, dalam sekejap, dia tiba-tiba merasakan aura berbahaya dari tubuh Zichen. Dia melihat bahwa Zichen yang sebelumnya sangat lemah, yang tidak memiliki kekuatan lagi, sekarang bersemangat tinggi. Matanya sangat cerah. Menurutku, orang yang akan mati adalah kau. Zichen berdiri, suaranya keras dan penuh energi. Dia sama sekali tidak terlihat lemah. Setelah itu, Zichen berjalan menuju Wang Siong. Ini? Ini tidak mungkin. Kau, kau monster. Wang Siong memegang belati pendek itu. Matanya akhirnya dipenuhi kengerian. Ketika dia melihat Zichen berjalan ke arahnya, dia dengan lemah mengayunkan belati pendek itu dan menusukkannya ke jantung Zichen. Uh! Belati pendek itu menusuk dadanya. Darah langsung mengalir keluar. Saat belati pendek itu ditarik keluar, darah menyembur keluar dari dadanya. Huh! Kamu benar-benar tidak berguna. Ini sudah batasnya dan kamu tidak bisa bertahan. Zichen mencibir. Dia melempar belati pendek itu ke samping. Setelah itu, tanpa mempedulikan darah di tubuhnya, dia mencari-cari di tubuh lawannya. Sial! Puncak level ke-8 sebenarnya sangat buruk. Kau bahkan tidak memiliki truki dan setelah mencari beberapa saat, Zichen sangat tertekan. Ia kemudian mengambil token Wang Siong. Pada token tersebut, muncul angka 5. Puncak level ke-8 hanya memiliki 5 poin kontribusi. Wang Siong, kamu benar-benar lemah. Zichen menggelengkan kepalanya. Matanya penuh dengan penghinaan. Zichen tidak tahu bahwa poin kontribusi Wang Siong telah digunakan untuk menukar barang-barang Wang Meng. Setelah itu, Zichen menjara mereka berdua dan memperoleh beberapa pil pengembalian Qi. Dia juga memperoleh 11 poin kontribusi. Hasil panennya tidak buruk. Setelah semua poin kontribusi habis, Zichen melihat angka 29 muncul di token miliknya. 29 poin kontribusi. Jika aku menambahkan sedikit lagi, aku bisa menukarnya dengan 15 truki dan Zichen sangat puas dengan hasil panen ini. Di dekat bukit, di dekat danau, lelaki tua itu muncul lagi sambil membawa labu dan tongkat pancing. Minum anggur dan memancing, sangat santai. Paman, apa kabar hari ini? Zichen kembali dari kedalaman. Darah di pakaiannya telah dibersihkan. Adik kecil, kau belum pergi. Ketika lelaki tua itu melihat Zichen, matanya yang keruh berbinar. Tidak, aku akan kembali ke sekte besok. Zichen terkekeh. Ia berjalan di depan lelaki tua itu. Setelah menyadari tidak ada ikan di keranjang, Zichen mengenakan pakaiannya dan melompat ke danau. Paman, bagaimana kecepatan memancingmu bisa lebih cepat daripada menangkap ikan? Zichen melompat ke dalam air dan dengan cepat menangkap seekor ikan. Ia kemudian berenang ke tepian dan menaruh ikan-ikan itu di dalam rumah bambu. Dalam sekejap, ada tujuh atau delapan ikan besar di rumah bambu itu. Adik kecil, apa yang kau lakukan? Orang tua ini tidak bisa makan ikan sebanyak itu. Paman, jika kamu tidak bisa menghabiskannya, bawa saja pulang. Aku akan kembali ke sekte besok. Ada binatang buas di hutan ini, jadi kamu harus berhati-hati. Aku akan menangkap beberapa lagi untukmu. Makanlah secukupnya. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Zichen menangkap dua ikan lagi dan membawanya. Di samping api unggun, Zichen dan lelaki tua itu duduk bersama, makan ikan bakar dan mengobrol. Semuanya masih sama seperti sebelumnya. Keduanya tampak sudah berbicara berkali-kali. Dia menceritakan kepada lelaki tua itu tentang apa yang terjadi di sekte itu. Dia bahkan menceritakan kepadanya tentang insiden kotoran itu. Lelaki tua itu menceritakan kepadanya beberapa hal menarik. Ketika mereka mendengar bagian yang lucu, keduanya tertawa. Ada banyak anggur di dalam labu. Zichen dan lelaki tua itu masing-masing menyesapnya. Mereka minum dan mengobrol. Karena alkohol, Zichen segera mabuk. Anak muda, bagus sekali. Melihat Zichen yang tertidur lelap di samping api unggun, mata lelaki tua itu memancarkan kekaguman. Ia kemudian berjalan ke danau, menuang ikan ke dalam keranjang bambu, mengambil keranjang bambu kosong dan tongkat pancing, serta membawa labu anggur dan berjalan menuruni gunung. Langkahnya lambat, tetapi tegas. Keesokan paginya, Zichen bangun dan merasakan sakit kepala. Eh iya, aku minum terlalu banyak kemarin. Anggur ini benar-benar buruk. Zichen terus mengusap kepalanya. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Paman, Zichen terbangun. Kemarin, dia berkata bahwa dia akan mengirim orang tua itu kembali. Mungkinkah lelaki tua itu kembali? Aku tidak tahu apakah dia kembali siang atau malam. Tidak, aku harus pergi melihatnya. Tidak boleh terjadi apa-apa. Zichen berjalan menuruni gunung dan melihat sebuah gubuk beratap jerami di kejauhan. Ada keranjang bambu tergantung di luar gubuk itu. Yah, sepertinya dia sudah kembali. Aku juga harus kembali ke sekte. Zichen merasa lega. Dia berbalik dan berjalan ke arah sekte. Leluhur bela diri nimbus. Berita tentang Zichen telah menyebar. Kakak senior Wang Siong telah menemukan jejak Zichen dan secara pribadi telah menuntun orang-orang ke sana. Hidup Zichen telah ditentukan ketika Wang Siong meninggalkan sekte tersebut. Setelah Lin Sui mendengar berita itu, wajahnya menjadi pucat. Dia segera pergi mencari Su Mengyao, tetapi Su Mengyao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini karena dia tidak tahu di mana Zichen berada. Lin Sui kembali dengan lesu. Tanpa disadari, dia berjalan keluar dari sekte dan melihat Wang Meng. Wang Meng berdiri di kejauhan, seolah menunggu sesuatu. Huff, Lin Sui mendengus. Wang Meng pasti sedang menunggu Wang Siong, jadi Lin Sui juga menunggu di sisi lain untuk kepulangan Zichen. Setelah beberapa saat, Miaokong juga menerima berita itu. Dibandingkan dengan wajah serius Lin Sui, Miaokong jauh lebih tenang. Apakah Zichen masih temanmu? Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Lin Sui yang cemas tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Miaokong tersenyum dan berkata, Tentu saja aku khawatir, tetapi kamu tidak perlu menunjukkannya di wajahmu. Ketika Zichen kembali hari itu, dia seharusnya sudah menduga kejadian ini, tetapi dia tetap memilih untuk kembali. Jadi, langkah ini adalah pilihannya sendiri. Tidak ada gunanya merasa cemas. Huff, ku rasa kau tidak peduli padanya. Kalian bukan teman. Aku pernah mendengar tentang Zhao Ken di masa lalu. Kau sama seperti Zhao Ken. Kata-kata Lin Sui sama sekali tidak sopan. Miaokong tidak marah. Sebaliknya, dia berpikiran terbuka dan hanya tersenyum. Bagaimana? Aku benar. Pergilah. Kau bukan temannya. Pergilah. Lin Sui ingin mengusir Miaokong. Senyum tipis Miaokong berubah menjadi senyum pahit. Menghadapi Lin Sui yang tidak masuk akal, dia hanya bisa berkata, Baiklah, aku juga khawatir tentang Zichen. Tapi aku sudah melihat nasibnya. Dia tampaknya bukan orang yang berumur pendek, jadi aku yakin dia akan kembali. Bah, Lin Sui meludah dan berkata, Kamu seorang kultifator, tapi kamu masih percaya pada omong kosong seperti itu. Meskipun dia tidak mempercayainya, Lin Sui sangat senang. Setelah memikirkannya dengan saksama, nasib Zichen tampaknya tidak berumur pendek, bahkan jika Lin Sui bahkan tidak tahu apa itu takdir. Miaokong mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Zichen pasti akan mati kali ini. Berhentilah bermimpi. Kakak laki-lakiku telah membawa Lin Chuan dan yang lainnya. Bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa, dia tetap akan mati. Di kejauhan, Wang Meng mendengar percakapan antara keduanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek mereka. Omong kosong, ku kira kakakmu sudah mati. Kata Lin Sui dengan marah. Haha, Wang Meng tertawa terbahak-bahak. Melihat Lin Sui yang marah, dia bertanya, di antara leluhur bela diri Nimbus, siapa yang bisa membunuh kakak laki-lakiku? Seorang Zichen. Dia bahkan tidak layak untuk membawa sepatu kakak laki-lakiku. Kamu bilang Zichen membunuh kakak laki-lakiku. Kamu percaya itu? Hah, Lin Sui terkejut. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar perkataan Wang Meng. Dia pikir Zichen akan selamat karena dia pikir Zichen tidak akan ditemukan oleh Wang Xiong. Haha, bahkan kamu sendiri tidak percaya. Menurutmu siapa yang akan percaya? Wang Meng tertawa terbahak-bahak. Dalam tawanya, kabut yang disebabkan oleh kata-kata Lin Mi sebelum kematiannya menghilang. 35. Begitu dia selesai berbicara, sosok berjubah biru muncul di kejauhan. Dia memiliki wajah yang tampan, senyum yang percaya diri, dan sedikit ekspresi mengejek di wajahnya. Zichen. Melihat pendatang baru itu, mata Wang Meng membelalak saat dia menatap Zichen dengan tak percaya. Zichen, He he, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Lin Sui, mengenakan jubah seputih salju, sudah bergegas mendekat. Angin harum bertiup saat Lin Sui sudah berada dalam pelukan Zichen. Aku tahu kamu akan baik-baik saja. Suara Lin Sui tercekat karena emosi. Tentu saja aku baik-baik saja. Zichen tersenyum dan memeluk Lin Sui. Zichen, kamu, kamu benar-benar kembali. Di mana kakak laki-lakiku? Bukankah kamu pernah bertemu dengannya? Wang Meng tidak tahu mengapa, tetapi dia punya firasat buruk di hatinya. Bagaimana menurutmu? Zichen mencibir, ada jejak niat membunuh di matanya. Ini? Ini tidak mungkin. Kau hanya murid baru. Kau hanya membunuh Cao Kai dan Yi Ping dengan serangan diam-diam. Bagaimana kau bisa membunuh kakakku? Wang Meng masih tidak percaya. Oh, ada sedikit keraguan di mata Zichen, tetapi segera digantikan oleh kelegaan. Lin Mi sudah memberitahumu ini, kan? Tentu saja itu dia. Pada saat ini, Wang Meng teringat akan senyum aneh di wajah Lin Mi sebelum ia meninggal. Tatapan matanya seperti sedang menatap orang mati. Jika aku tidak salah, kau seharusnya membunuhnya, kata Zichen. Wang Meng tidak mengatakan apa-apa. Tidak heran, Zichen merasa lega. Dibunuhnya Lin Mi oleh Wang Xiong dan yang lainnya sama sekali di luar dugaan Zichen. Yang lebih tidak terduga lagi adalah Lin Mi menyembunyikan fakta bahwa ia telah memahami jari petir. Ketika Wang Xiong dan yang lainnya melihatnya menggunakan jari petir, mereka terkejut. Awalnya Zichen bingung, tetapi sekarang ia merasa lega. Zichen menarik Lin Sui dan berjalan di depan Miaokong, mengabaikan Wang Meng. Di masa depan, keduanya tidak akan berinteraksi lagi. Tanpa Wang Xiong sebagai pendukungnya, dia bukan apa-apa di sekte tersebut. Kau telah membunuh kakak laki-lakiku dan murid-murid lainnya. Zichen, tamatlah riwayatmu. Aku akan melaporkanmu. Setelah mengatakan ini, Wang Meng segera pergi. Namun, dia tidak mencari tetua, melainkan Luomen. Haha, aku tahu kau tidak akan mati. Miaokong akhirnya tersenyum. Keduanya berpelukan seperti saudara. Untuk dapat membunuh Wang Xiong, tampaknya kekuatanmu telah mencapai terobosan lain. Miaokong berkata sambil tersenyum. Sedikit saja, Zichen juga tersenyum dan melambaikan token di tangannya. 29 poin kontribusi di dalamnya sangat menarik perhatian. Melihat poin kontribusi ini, mereka bertiga saling tersenyum. Mereka tentu saja mengerti apa yang telah terjadi. Ikutlah denganku untuk menukar teknik gerakan, usul Zichen saat mereka bertiga berjalan memasuki sekte tersebut. Mengubah gerak kaki, Miaokong sedikit mengernyit. Benar sekali, tanpa teknik gerak kaki yang baik, gerakanmu akan terbatas, kata Zichen. Jadi begini, jangan khawatir tentang gerak kaki. Saya sarankan Anda beralih ke keterampilan tempur ofensif terlebih dahulu, kata Miaokong. Keterampilan tempur ofensif. Zichen agak ragu-ragu. Dia sudah memiliki jari petir. Jika dia menginginkan keterampilan tempur ofensif, itu akan membuang-buang poin kontribusi. Hei hei, kamu juga bisa menukarnya dengan pil ki sejati atau pil pemulihan ki. Melihat Zichen ragu-ragu, Miaokong tersenyum. Ia kemudian berjalan di depan Zichen dan berbisik di telinganya. Aku punya cara untuk mengatasi gerakan kaki itu. Zichen mengangguk. Di Nimbus Martial Ancestor, dia hanya punya satu teman tersisa. Mereka bertiga berjalan menuju tempat di mana mereka dapat menukarkan poin kontribusi. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba lagi di tempat di mana mereka bisa menukar poin kontribusi. Mereka kemudian memasuki tempat di mana mereka bisa memahami hadiahnya. Sekali lagi, mereka bertemu Luomen. Ada apa? Luomen berkata dengan dingin ketika melihat Zichen masuk. Berikan padaku 14 pil ki sejati dan 1 pil pemulihan ki. Zichen mengeluarkan token dan berkata dengan ringan. Luomen mengambil token itu. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dia menunjuk ke arah Zichen dan berkata, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak poin kontribusi. Itu bukan urusanmu, kata Zichen dingin. Dasar bocah nakal, poin kontribusi Nimbus Martial Ancestor semuanya diberikan olehku, Luomen. Kami tidak pernah memberikannya padamu. Sekarang kau malah memiliki lebih dari 20 poin kontribusi. Ngomong-ngomong, apakah kau membunuh sesama muridmu? Tanya Luomen. Tidak, kata Zichen. Ngomong kosong, kau membunuh kakak laki-lakiku dan menyerang Cao Kai dan yang lainnya. Tiba-tiba, suara marah terdengar dari belakang mereka bertiga. Wang Meng masuk. Zichen menoleh dan menatap Wang Meng. Ia menatap Luomen dan sedikit ejekan muncul di wajahnya. Menurut aturan leluhur bela diri Nimbus, membunuh sesama murid adalah pelanggaran hukum yang berat. Zichen, apakah kau mengakui kejahatanmu? Luomen berkata dengan dingin. Mengakui kejahatan apa? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Zichen tentu saja tidak akan mengakuinya. Hal semacam ini terjadi setiap tahun di Nimbus Marsial Ancestor, jika tidak seratus, setidaknya selusin. Setiap kali, mereka tidak akan mengejar masalah itu. Namun kali ini, mereka benar-benar mengejarnya. Ini tentu saja rencana Luomen. Begitu Zichen mengakuinya, dia akan langsung dibunuh di sini. Miaokong tetap tidak bergerak, tetapi Lin Sui diam-diam mundur. Lin Sui, kemana kau pergi? Tiba-tiba, terdengar suara acuh tak acuh. Seorang murid berjubah putih menghalangi jalan Lin Sui. Orang ini sebenarnya adalah Luomu, saudara senior yang ingin meminjam pilki sejati milik Zichen. Lin Sui terpaksa kembali, tidak ada harapan untuk meminta bantuan. Pada saat ini, banyak murid dalam muncul di sekitar mereka. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang meminta untuk meminjam barang-barang Zichen dan dimarahi oleh Zichen sebagai orang bodoh. Semua orang melotot ke arah mereka bertiga, mengelilingi mereka. Apa yang ingin kau lakukan? Bertarung. Zichen mencibir dengan wajah tenang. Miaokong pun sama, dia tidak cemas sama sekali. Zichen, kau membunuh seorang murid. Buktinya sudah jelas. Hari ini adalah hari kematianmu. Luomen berkata lagi. Dasar bodoh, mata anjing mana yang melihatku membunuh sesama murid. Sekarang kau memfitnahku. Mana buktinya? Poin kontribusi ini. Zichen menatap Luomen. Ya, poin kontribusi ini. Katakan padaku, dari mana mereka berasal. Aku tidak memberimu poin kontribusi, dari mana kamu mendapatkannya. Saya memungutnya. Zichen bagaikan seekor babi mati yang tidak takut air mendidih. Setiap tahun di Nimbus Marsial Ancestor, ada puluhan orang yang memperoleh poin kontribusi. Zichen bukanlah yang pertama, dan dia juga bukan yang terakhir. Bajingan, menurutmu berapa poin kontribusi leluhur bela diri Nimbus? Apakah itu kubis yang bisa kamu ambil sesuka hati? Luomen bersikap sombong, Zichen, kamu tidak bisa mengatakan dari mana poin kontribusi itu berasal. Tentu saja, kamu mendapatkannya dengan membunuh sesama murid. Hari ini adalah hari kematianmu. Aku harap para tetua akan memutuskan. Luomen tiba-tiba membungkuk ke belakang. Buktinya meyakinkan. Saya harap para tetua akan memutuskan. Yang lain juga berkata dengan hormat. Pada saat ini, seorang tetua berpakaian merah berjalan keluar dari belakang. Dia adalah seorang pria parubaya dengan tatapan tajam. Begitu dia keluar, dia menatap Zichen. Ini adalah tetua Luofei. Beberapa orang mengenali tetua ini sekilas. Luofei berada di alam Siantian dan bertanggung jawab atas poin kontribusi Nimbus Marsial Ancestor. Penatua Luofei adalah salah satu dari sepuluh penatua yang berpartisipasi dalam penilaian hari itu. Apa lagi yang ingin kau katakan? Begitu Luofei muncul, tekanan Siantian memenuhi seluruh aula. Poin kontribusiku terkumpul. Aku tidak membunuh satu pun muridku. Zichen masih menolak untuk menyerah. Pertanyaan Luofei sangat cerdik. Jika Zichen menjawab bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, maka dia akan jatuh ke dalam perangkap Luofei. Luofei pasti akan berkata bahwa tidak apa-apa selama dia mengakuinya. Kemudian dia akan membunuh Zichen secepat kilat. Kamu masih saja berdalih. Kalau begitu, katakan padaku, dari mana poin kontribusi ini berasal. Begitu dia selesai berbicara, tekanan Siantian di aula menghilang. Namun, tekanan yang lebih kuat mengunci Zichen. Aku mengambilnya. Tubuh Zichen memancarkan cahaya perak samar. Tujuh lapisan Zenki melonjak untuk menahan tekanan. Kamu masih saja berdalih. Sorot mata Luofei berkilat dingin. Aku yang mengambilnya. Zichen masih bersikeras. Kau mencari kematian. Kau membunuh sesama muridmu demi poin kontribusi. Aku akan mengkhianatimu dan mati. Mata Luofei dipenuhi dengan niat membunuh. Energi sejati Siantiannya melonjak seolah-olah dia akan menyerang. Lin Sui sangat cemas, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan Zichen. Peristiwa ini jelas disebabkan oleh Wang Meng yang berkolusi dengan Luomen. Berhenti. Tepat ketika semua orang menunggu tetua Luofei bergerak, sebuah suara dingin terdengar dari luar. Kerumunan itu bubar saat wanita cantik nomor satu di sekte dalam, Su Mengyao, masuk. Jubah putihnya berkibar tertiup angin seperti dewi yang turun. Penampilannya langsung menarik perhatian semua orang. Kakak senior, tolong selamatkan Zichen. Mereka menjebaknya. Lin Sui berjalan ke sisi Su Mengyao dan memegang tangannya. Jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, tidak ada seorang pun yang bisa menjebak Zichen. Nada bicara Su Mengyao tegas. Kakak senior Su, apa maksudmu? Zichen membunuh murid-muridnya. Buktinya jelas. Kapan kita menjebaknya? Kata Luomen dengan tidak senang. Melihat Su Mengyao, pupil mata Luofei mengecil. Ada sedikit ketakutan di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Siapa yang dia bunuh? Su Mengyao menatap Luomen. Dia membunuh saudaraku, Cao Kai, Yi Ping, dan banyak lainnya. Wang Meng berbicara lebih dulu. Diamlah. Kau pikir kau siapa? Apakah kau punya hak bicara di sini? Su Mengyao menatap Wang Meng dengan dingin. Ada aura tajam di sekitar Sang Dewi, juga rasa superioritas. Wang Meng adalah yang terlemah di sini. Dia tidak punya hak untuk berbicara dengan Su Mengyao. Wang Meng tertegun. Wajahnya menjadi jelek, tetapi dia tidak berani membantah. Kakak senior, tidak ada gunanya marah. Dia memang membunuh Wang Siong, kata Luomen. Kau melihatnya. Poin kontribusi ini adalah buktinya. Aku sendiri yang memberikannya. Bagaimana dia bisa mengambilnya? Luomen merentangkan tangannya. Tentu saja dia tidak mengambilnya. Aku yang memberikannya padanya, kata Su Mengyao. Apa? Raut wajah semua orang berubah. Mereka tidak menyangka Su Mengyao akan mengatakan itu, dan dengan nada yang begitu kuat. Luomen dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Jika Su Mengyao tidak ada di sana, membunuh Zichen bukanlah masalah besar. Namun dengan kehadiran Su Mengyao, alasan ini tidak cukup. Penatua Luofei, apakah menurutmu salah jika aku memberikan beberapa poin kontribusi? Su Mengyao tidak memperhatikan yang lain. Dia berbalik dan menatap Luofei. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Luofei yang muram. Dia buru-buru berkata, tentu saja tidak ada yang salah dengan itu. Luomen, ini salahmu. Kamu tidak menyelidiki dengan jelas dan menuduh orang secara salah. Lain kali, berhati-hatilah. Setelah berkata demikian, dia berjalan masuk ke dalam Aula dan menghilang. Badai teratasi dengan beberapa kata dari Su Mengyao. Ketika para tetua melihat Su Mengyao mundur, para murid jelas merasakan kekuatan Su Mengyao. Mereka tidak berani melanjutkan pertarungan. Para senior yang ingin menuduh Zichen secara salah tampak murung. Jelas, mereka tidak menyangka Su Mengyao akan mendukung Zichen. Terlebih lagi, para tetua yang berkuasa mengjilat Su Mengyao. Su E, R, ikutlah denganku. Setelah menyelesaikan semua ini, Su Mengyao pergi. Sebelum pergi, dia menatap Zichen dengan sedikit kekaguman di wajahnya yang cantik. Zichen, kamu hebat. Kemudian, Su Mengyao pergi bersama Su E Lin. Ujian Su Mengyao membuat semua orang iri. Namun, mereka kemudian disambut dengan tatapan dingin Zichen. Tatapan Zichen menyapu ke arah sekelompok murid inti saat senyum dingin muncul di wajahnya. Tidak buruk, penampilan kalian hari ini sangat bagus. Aku akan mengingat kalian semua. Kata-katanya yang mengancam membuat semua orang menggigil. Baru kemudian mereka ingat bahwa di Allah yang membunuh Wang Siong. Mereka tertawa dan berkata itu adalah kesalahpahaman. Kemudian, mereka pergi dengan kesal. Semua orang pergi, termasuk Wang Meng. Hanya Lu Men yang tersisa. Tukar dengan pilki asli. Kata Zichen dingin. 36. Apakah kau sedang mencari kematian? Mata Zichen berkilat dingin saat dia mengancam. Sudut mulut Lu Men menunjukkan sedikit rasa jijik saat dia mengejek. Jika kau punya kemampuan, maka lakukanlah. Suasana yang baru saja meredah, kembali berubah menjadi tidak bersahabat. Jika kau tidak mau mengurangi, enyahlah. Lu Men sama sekali tidak takut dengan tatapan dingin Zichen. Sebaliknya, dia mengejek. Tukar, kenapa tidak? Bukankah hanya tiga poin kontribusi? Tanpa menunggu Zichen berbicara, Miaokong, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Zichen agak enggan, jadi Miaokong membisikkan beberapa patah kata di telinganya. Lu Men yang di depan tidak mendengar dengan jelas, tetapi yang di belakang mendengarnya. Orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung saat peluang tidak berpihak padanya. Latar belakang Lu Men sangat kuat. Huff. Sambil mendengus dingin, Zichen dapat dianggap telah berkompromi. Haha, pemenang terakhir adalah Lu Men. Dia tertawa terbahak-bahak dan langsung memberikan tiga belas truki dan kepada Zichen dan mengurangi tiga poin kontribusi. Enyahlah. Pada saat yang sama, Lu Men berkata dengan arogan. Zichen pergi, ditarik paksa oleh Miaokong. Di luar pintu, Miaokong tertawa dan berkata, hanya tiga poin kontribusi. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Kita tunggu saja. Miaokong tidak menjelaskan, dan Zichen juga tidak bertanya. Dia hanya punya satu teman, dan Zichen tidak ingin mencurigai Miaokong. Dasar sampah. Kalau bertarung denganku, kau punya kekuatan tapi tidak punya latar belakang. Kau bukan apa-apa. Lu Men mencibir. Kau harus berhati-hati. Jika kau pergi keluar untuk mencari pengalaman, sebaiknya jangan bertemu dengannya. Si kecil ini sangat berbahaya. Suara Luo Fei bergema di aula. Jangan khawatir, Paman. Aku tidak akan keluar untuk melakukan pekerjaan berat seperti itu. Aku sudah punya cukup poin kontribusi untuk ditukar dengan Misty Steps. Lu Men berkata tanpa peduli. En, pergi. Misty Steps bernilai 100 poin kontribusi, tetapi Anda adalah orang dalam, jadi saya dapat memberi Anda diskon 10 poin. 90 poin sudah cukup. Ini adalah gerakan kaki yang langka. Suara Luo Fei bergema lagi. Baiklah Paman. Lu Men berkata dan berbalik untuk berjalan keluar. Namun, dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata kepada orang-orang di aula. Paman, apakah Sumeng Yao itu sangat kuat? Bahkan kamu harus waspada terhadapnya. Apakah itu hanya karena Chen Feng? Terdengar tawa samar dari aula. Chen Feng memang hebat, tetapi yang lebih penting, itu karena Sumeng Yao sendiri. Jangan tanya tentang dia. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu ketahui. Pokoknya, jangan main-main dengannya. Dia lebih berbahaya daripada Chen Feng. Oh, Lu Men pergi. Dalam hatinya, dia memikirkan hubungan antara Zichen dan Sumeng Yao dan bagaimana dia harus menghadapi Zichen. Tentu saja, Lu Men tidak akan bisa menahan amarah ini. Di pavilion keterampilan bela diri, Lu Men langsung menuju lantai 3 dan berjalan keluar dengan langkah berkabut. Paman Chen, aku mau ini. Setelah mengatakan itu, Lu Men mengeluarkan tokennya. Di token itu, ada 100 poin kontribusi yang sangat menarik perhatian. Oh, Lu Men kecil. N, kamu memilih langkah berkabut. Kamu punya penglihatan yang bagus. Harga awalnya adalah 100 poin kontribusi, tetapi karena kamu orang dalam, kamu akan mendapat diskon 10 poin. Tetua pavilion bela diri itu tersenyum. Baiklah, terima kasih, Paman Chen. Lu Men sangat senang. Ia lalu dengan senang hati mengeluarkan poin kontribusi. Teknik gerakan tingkat pertama, Misty Steps. Lu Men melihat buku kecil di tangannya dan menganggup puas. Ia lalu menyimpannya. Langit mulai gelap. Sudah waktunya bagi Lu Men untuk kembali. Tempat di mana ia menukar poin kontribusinya tentu saja dijaga oleh pamannya. Setelah berhari-hari menggelapkan uang, akhirnya dia mendapatkan hasil hari ini. Lu Men sangat senang. Hanya ketika dia memikirkan Zichen, dia merasa sedikit tidak senang. Huff. Aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Lu Men berpikir dalam hati. Lu Men yang gembira sedikit terbawa suasana. Ia tidak menyadari bahwa ada seseorang di depannya. Keduanya bertabrakan. Maaf. Maaf, kakak senior. Orang itu mendonga dan melihat Lu Men. Dia segera meminta maaf. Dia adalah orang yang sangat biasa. Tidak ada yang istimewa tentang dia. Ada banyak orang seperti dia di Nimbus Marsial Ancestor. Lu Men belum pernah melihatnya sebelumnya. Bajingan, apakah kau tidak punya mata? Enyahlah. Lu Men menegur. Ya, ya. Murid itu menganggup karena takut dan gentar. Ia lalu bergegas pergi. Bajingan, aku benar-benar sial hari ini. Aku bahkan tertabrak saat berjalan. Jangan hilangkan teknik pertempuranku. Lu Men memarahi sambil berjalan. Pada saat yang sama, dia meraih pakaiannya untuk mencari. Namun, saat Lu Men menyentuh dadanya, dia mendapati dadanya kosong. Ekspresinya langsung berubah. Tidak bagus, dasar bajingan. Keringat dingin muncul di dahinya. Lu Men berbalik. Tidak ada seorang pun di sekitar. Apa-apaan ini? Siapa yang mencuri teknik pertempuranku? Lu Men memarahi. Dia menggunakan teknik gerakan tingkat dua dan mengejar ke depan. Setelah mengejar beberapa mil, akhirnya dia melihat murid pertama. Lu Men menangkapnya dan berkata dengan marah, Dasar bajingan, beraninya kau mencuri teknik pertempuranku. Sambil berkata demikian, dia melompat ke pakaian orang itu dan mencari. Ah, dasar berandal. Seorang gadis berteriak. Ternyata itu murid perempuan. Lu Men merasakan sesuatu yang lembut di tangannya dan tahu itu tidak baik. Dia mendorongnya dan bergegas maju lagi. Kali ini, ada banyak pengikut. Lu Men tidak peduli tentang apapun dan langsung menerkam mereka. Dia kemudian mulai mencari satu per satu. Lu Men, apa-apaan yang kau lakukan? Di sekte luar, Lu Men bukan satu-satunya. Selalu ada orang dengan latar belakang seperti dia. Lu Men telah menyinggung salah satu dari mereka. Aku kehilangan teknik pertempuran tingkat pertamaku. Lu Men meraung. Dia menatap pemuda di depan dan berkata, Liu Chen, apakah kau mengambilnya? Kau kehilangan teknik pertempuranmu. Mungkinkah itu karena langkah-langkah etiril? Apakah kau sudah mengurangi cukup poin kontribusi? Liu Chen menatap Lu Men. Ia, katakan padaku, apakah kamu mengambilnya? Mata Lu Men sudah menyemburkan api. Kehilangan teknik pertempuran bukan hanya masalah 90 poin kontribusi. Ada pendaftaran di pavilion teknik pertempuran. Jika tidak diserahkan dalam waktu tiga bulan, Lu Men tidak berani membayangkan konsekuensinya. Haha, kamu kehilangan skill pertempuranmu. Itu pantas untukmu. Siapa yang menyuruhmu pamer seharian? Mengatakan bahwa kamu ingin menukarkan misty steps setiap kali kamu bertemu seseorang. Kamu akhirnya diingat oleh seseorang. Liu Chen tertawa terbahak-bahak, bersuka cita atas kemalangan Yesi Wen. Huff, Lu Men mendengus. Dengan status Liu Chen, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, ada ribuan pengikut sekte dalam. Di antara mereka, ada banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Mencoba menemukan satu orang di antara mereka seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Setelah pencarian yang sia-sia, Lu Men kembali dengan putus asa. Masalah ini sangat besar, begitu besarnya sehingga berada di luar jangkauannya. Dia harus meminta bantuan dari pamannya. Zichen kembali ke kamarnya dan mulai mempelajari jari petir. Dia sudah menghafal bentuk pendeknya dan siap untuk mengembalikan teknik pertempuran. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu. Siapa ini? Ini aku. Suara Miaokong terdengar. Zichen membuka pintu dan Miaokong masuk dengan wajah misterius. Untukmu, ini yang kujanjikan padamu tadi pagi. Simpan baik-baik. Setelah kau mempelajarinya, sebaiknya kau hancurkan saja. Miaokong mengeluarkan teknik pertempuran dari dadanya. Ini adalah teknik pertempuran kelas satu, langkah halus. Melihat teknik pertempuran ini, Zichen terkejut. Di mana kamu mendapatkannya? Lu Men memberikannya kepadaku. Miaokong tersenyum. Lu Men. Zichen mengerutkan kening. Orang ini sangat sombong. Ketika dia melihat orang, dia mengatakan bahwa dia ingin menukarkannya dengan langkah-langkah etiril. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, dia telah mengurangi banyak poin kontribusi. Saya telah memperhatikannya. Dia hanya menukarkannya dan memberikannya kepada saya, kata Miaokong. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, itu tidak seperti yang dikatakan Miaokong. Bagaimana mungkin hal yang baik seperti itu diberikan begitu saja. Ingat, setelah kau mempelajarinya, hancurkan. Lebih baik dibakar saja, tapi jangan sampai ada yang tahu. Miaokong memperingatkan lagi lalu bergegas pergi. Menata punggung Miaokong, Zichen pun berpikir keras. Kehilangan teknik pertempuran adalah masalah besar. Luo Men tidak sanggup menanggungnya sendirian. Oleh karena itu, ia pergi menemui Luo Fei. Luo Fei mengerutkan kening. Setelah mendengarkan cerita Luo Men, dia berkata dengan nada mencela, Sudah kubilang untuk tidak menonjolkan diri. Sekarang, akhirnya ada yang mempertimbangkannya. Paman, kamu harus menyelamatkanku. Aku tidak ingin mati. Luo Men menangis. Hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Orang yang kalah dalam teknik pertempuran biasanya hanya punya satu hasil, yaitu kematian. Baiklah, aku akan memikirkan cara untukmu. Kau pergilah dan berikan hadiah. Siapapun yang punya petunjuk akan diberi 20 poin kontribusi. Kata Luo Fei. Baiklah, aku pergi sekarang. Luo Men pergi dengan panik. Keesokan harinya, hadiah 20 poin kontribusi diumumkan. Artinya, siapapun yang menemukan teknik pertempuran Ethereal Steps bisa mendapatkan 20 poin kontribusi jika mereka mengembalikannya. Di sekte dalam, ketika mereka melihat pahala ini, hampir semua orang tergerak. Namun setelah beberapa hari, tidak ada seorang pun yang memiliki petunjuk. Tanpa daya, Luo Men menggambar potret berdasarkan ingatannya. Itu adalah orang yang sangat biasa. Siapapun yang pernah melihat orang ini sebelumnya dapat datang dan mengumpulkan poin kontribusi setelah memverifikasinya. Pada hari-hari berikutnya, kapanpun Zichen punya waktu, dia akan memasuki pavilion keterampilan beladiri. Pavilion keterampilan beladiri tidak dapat dimasuki kapanpun. Ada batas waktu dan jumlah orang yang dapat masuk. Tidak seorang pun dapat masuk lebih dari satu jam, dan mereka hanya dapat masuk seminggu sekali. Lagi pula, jumlah murid sekte dalam dinimbus Marsial Ancestor terlalu banyak. Jika mereka bisa masuk setiap hari, pavilion keterampilan beladiri saja tidak akan mampu menampung mereka. Beberapa kali berturut-turut, Zichen tinggal di pavilion keterampilan beladiri untuk waktu yang lama sebelum keluar. Setiap kali, dia akan langsung pergi ke lantai tiga untuk melihat teknik pertempuran yang sama. Huff, kamu ingin mempelajarinya secara diam-diam. Ketika seseorang melihat tindakan Zichen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Belum lagi teknik pertempuran tingkat pertama yang sangat sulit, bahkan teknik pertempuran tingkat kedua bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari secara diam-diam dalam waktu singkat. Oleh karena itu, bahkan jika mereka melihat Zichen belajar secara diam-diam, tidak ada yang menghentikannya. Sebaliknya, mereka menertawakannya. Ada beberapa orang seperti ini di Nimbus Marsial Ancestor setiap tahunnya. Setelah melihatnya lagi, Zichen berjalan keluar dari pavilion keterampilan beladiri. Setelah meninggalkan pavilion keterampilan beladiri, Zichen melihat banyak murid bergegas untuk bertukar poin kontribusi. Selain itu, jumlah mereka banyak, membentuk dua baris besar. Huff, mungkinkah ada petunjuk lain? Zichen mencibir dan pergi. Setelah hampir setengah bulan, Zichen akhirnya tahu apa yang dibicarakan Miao Kong. Setelah waktu itu pula Zichen memutuskan datang ke pavilion keterampilan beladiri untuk melihat teknik pertempuran tingkat satu. Dia sudah menyerahkan jari petir. Sedangkan untuk langkah etiril, itu berubah menjadi abu pada hari kedua. Dan dalam setengah bulan ini, ada banyak orang yang ingin menipu Luomen dari 20 poin kontribusinya. 37. Lin Sui, apa yang terjadi? Zichen menatap Lin Sui yang sedang bergegas mendekat. Ayo kita pergi dan bertukar pil pengembalian ki denganku. Lin Sui menarik Zichen dan berjalan menuju pintu. Mengapa harus ditukar dengan pil pengembalian ki? Bukankah benda-benda itu tidak berguna seperti pil ki sejati? Tanya Zichen ragu-ragu. Kau tidak mengerti. Kebun herbal spiritual yang dijaga oleh tiga sekte akan segera dibuka lagi. Ada banyak herbal spiritual di dalamnya. Banyak murid sekte dalam ingin masuk, jadi pil ki sejati tidak berguna. Lin Sui menjelaskan. Kebun herbal spiritual yang dijaga oleh tiga sekte. Mata Zichen menunjukkan sedikit keterkejutan. Mungkinkah itu leluhur San Marsial dan leluhur Suan Marsial? Itu dua sekte itu. Konon, taman herbal spiritual dulunya adalah sebuah relik, tetapi sekarang sangat misterius. Setelah bertahun-tahun, ketiga sekte itu masih belum sepenuhnya menguasai relik ini, kata Lin Sui. Keduanya berjalan melewati pintu, tetapi ketika mereka melihat dua antrean panjang, mereka langsung tercengang. Begitu banyak orang. Keduanya berada di ujung barisan. Apakah ini sangat mendesak? Zichen bertanya dengan ragu. Lin Sui berkata, tentu saja ini mendesak. Sudah beberapa hari, dan sekelompok murid sudah pergi. Ketiga sekte sudah bergerak, dan satu dari sepuluh murid lingwu terluka. Sepuluh murid lingwu, sepuluh murid terkuat di sekte dalam. Konon mereka sudah memiliki kekuatan truki tingkat ke-10. Zichen berkata dengan heran, bisakah mereka juga pergi? Zichen sedikit kecewa. Awalnya dia mengira itu adalah sebuah kesempatan, tetapi dia tidak menyangka bahwa seorang murid truki tingkat ke-10 juga akan ikut. Maka akan terlalu sulit baginya, seorang murid truki tingkat ke-7, untuk mendapatkan keuntungan apapun. Siapapun yang berada di atas level ke-7 dan di bawah siantian dapat pergi. Tidak ada batasan jumlah orang. Seolah menebak pikiran Zichen, Lin Sui tersenyum dan berkata, tapi kamu bisa tenang karena taman herbal spiritual itu sangat luas. Bahkan jika ribuan orang masuk, tidak akan terlalu ramai. Kamu sudah berhasil mencapai truki tingkat 7. Hei hei, aku baru saja berhasil kemarin. Lin Sui tahu banyak hal dan menceritakan semuanya pada Zichen. Jumlah orang perlahan berkurang. Menjelang siang, giliran mereka akhirnya tiba. Tukarkan dengan 20 ramuan pemulihan Ki. Sui Lin mengeluarkan tokennya. Luomen mengambil token itu dan melirik Zichen. Dia berkata dengan nada meremehkan, Apa? Kau ingin mencoba keberuntunganmu juga? Berhati-hatilah agar tidak mati di dalam. Bukan urusanmu aku mati atau tidak, tapi aku jamin begitu kau masuk, kau tidak akan selamat, jawab Zichen dingin. Bah, tempat pemakan manusia seperti itu hanya untuk sampah sepertimu yang tidak punya latar belakang. Aku punya segalanya di sini, kenapa aku harus mati? Penghinaan di mata Luomen semakin dalam. Zichen dan Lin Sui mengambil pil pemulihan energi dan pergi. Luomen tidak menggelapkannya. Melihat mereka berdua pergi, Luomen berkata kepada murid di sampingnya, Pergi dan beritahu kakak senior Liu Yu bahwa aku ingin Zichen tidak pernah kembali. Liu Yu, peringkat kedua di antara 10 murid Ling Wu, memiliki kekuatan Ki sejati tingkat 10. Ya. Begitu mereka keluar pintu, Sui Lin sudah membagi pil pemulihan energi menjadi dua bagian, masing-masing berisi 10 pil, dan memberikan satu kepada Zichen. Aku tidak menginginkannya, aku masih punya pil pemulihan energi di sini, tolak Zichen. Ambillah. Di dalam sana sangat berbahaya. Aku punya lebih banyak pil pemulihan energi. Desakan Sui Lin membuat Zichen tidak punya pilihan selain menerimanya. Setelah itu, Sui Lin menyuruh Zichen untuk menemuinya besok dan mereka akan pergi bersama. Tentu saja yang mereka maksud adalah Sui Meng Yao. Setelah Sui Lin pergi, Zichen pergi mencari Miaokong. Aku baru saja akan mencarimu. Sepertinya kau sudah tahu, kata Miaokong begitu melihatnya. Ini, pil pemulihan energi. Zichen mengeluarkan botol porselen. Ada lima pil pemulihan energi di dalamnya. Ambillah. Saat kita sampai di tempat itu, seseorang tentu akan memberikannya kepadaku. Miaokong tidak mengambil botol porselen itu. Sebaliknya, dia tersenyum misterius. Zichen tersenyum. Dia mengerti maksud Miaokong. Di ruang perak, kilatan petir menari-nari. Mereka seperti ular listrik yang saling terkait. Pemuda petir itu berdiri di depan Zichen. Namun, saat ini, tubuh pemuda itu tidak memancarkan arti sejati petir yang kejam. Sebaliknya, itu adalah aura yang ganas. Aura ini tajam dan ganas. Seperti pedang terhunus yang memperlihatkan ketajamannya. Di tangannya ada pedang sepanjang tiga kaki. Pedang panjang itu berkedip-kedip dengan cahaya perak dan dipenuhi cahaya dingin. Swash! Pedang panjang di tangan pemuda itu tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, dia dan pedang itu telah menjadi satu. Dia bergegas menuju Zichen dengan kecepatan yang luar biasa. Keterampilan pertempuran tingkat satu, pedang cahaya mengalir. Seperti cahaya yang mengalir, ia mencapai puncaknya dalam sekejap. Ketika Zichen bereaksi, pedang panjang itu telah menusuk tenggorokannya. Kesadaran Zichen menghilang di ruang petir. Sukses! Di dunia luar, Zichen membuka matanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Ini adalah hasil akhir dari memasuki paviliun keterampilan bela diri beberapa kali. Kesadarannya akhirnya menghafal pedang cahaya mengalir. Kemudian, pemuda petir di ruang perak menggunakan arti sejati pedang cahaya mengalir. Zichen saat ini memiliki tiga keterampilan pertempuran tingkat pertama, jari petir, pedang cahaya mengalir, dan langkah halus. Setelah hampir 20 hari berlatih, dengan bantuan pemuda petir, langkah halus Zichen telah memasuki arti sejati dari arti sejati. Meskipun dia hanya berada di tengah-tengah level ke-7 alam energi sejati, kekuatan tempur sejati Zichen tidak lebih lemah dari level ke-9 alam energi sejati. Kebun herbal spiritual adalah tempat ku bertumbuh. Zichen dipenuhi dengan antisipasi untuk perjalanan besok ke kebun herbal spiritual. Sebatang herbal spiritual mengandung banyak energi spiritual. Setelah diserap, limbahnya akan jauh lebih besar daripada penyerapannya. Oleh karena itu, kebanyakan orang akan membawa kembali herbal spiritual dan menukarnya dengan pil energi sejati. Kadang-kadang, akan ada orang yang telah mencapai titik kemacetan. Mereka juga akan membutuhkan energi dahsyat dari herbal spiritual untuk menerobos titik kemacetan tersebut. Namun, Zichen berbeda. Di matanya, sebatang herbal spiritual tidak ada bedanya dengan pil energi sejati yang dimurnikan. Hatinya yang istimewa dapat membantunya memurnikan semua energi spiritual. Oleh karena itu, selama ia memiliki cukup herbal spiritual, secara teori, Zichen dapat menembus ke tingkat ke-10 alam energi sejati atau bahkan alam siantian. Saat menunggu, waktu selalu berlalu sangat lambat. Untungnya, Zichen bisa berlatih langkah-langkah halus di kamarnya. Posturnya halus dan elegan. Setelah memahami makna sejati, kecepatan Zichen bahkan lebih cepat. Akhirnya, seberkas sinar putih muncul di cakrawala. Kemudian, langit menjadi cerah. Seorang pembantu mengetuk pintu dan membawa makanan pagi. Ada juga sebuah bungkusan. Bungkusan itu berisi beberapa ransum kering. Sebagian besar adalah daging kering. Setelah sarapan sederhana, Zichen pergi ke alun-alun. Sudah ada lebih dari 100 orang berkumpul di sana. Zichen, kesini. Suara Lin Sue terdengar. Di bawah tatapan iri orang-orang, Zichen datang ke sisi Lin Sue dan Su Mengyao. Hari ini, Lin Sue dan Su Mengyao sama-sama mengenakan pakaian serba putih. Yang satu semurni bunga teratai dan yang satunya secantik dewi. Berdiri di samping keduanya dan menerima tatapan dari orang banyak, Zichen merasakan banyak tekanan. Hari ini, dia mengenakan pakaian hitam ketat. Dia tampak rapi dan bersih. Berdiri di samping kedua wanita cantik itu, dia tampak seperti seorang pelayan. Miaokong juga berada di sampingnya. Dia tersenyum pada Zichen. Kamu harus berhati-hati dalam perjalanan ke kebun herbal spiritual ini. Di bawah tatapan mata orang banyak, Su Mengyao menatap Zichen dan tersenyum lembut. Matanya dipenuhi dengan kekaguman. Su Mengyao bagaikan dewi di hati semua murid inti. Setiap gerakannya tentu akan menarik perhatian orang lain. Sekarang mereka tiba-tiba melihat dewi mereka tersenyum pada Zichen, kerumunan menjadi gempar. Semua jenis tatapan iri dan cemburu tertuju padanya. Di panggung tinggi, sepasang mata dingin tertuju pada Zichen. Niat dingin itu membuat Zichen menggigil tak terkendali. Chen Feng. Saat menoleh, Zichen melihat pemilik mata dingin itu. Dia adalah murid nomor satu dari Nimbus Martial Ancestor, Chen Feng. Dia adalah calon pemimpin sekte Nimbus Martial Ancestor. Ini terlalu pelit. Aku hanya mengucapkan beberapa patah kata dan dia ingin membunuhku. Sungguh orang yang picik. Zichen menundukkan kepalanya dan diam-diam membenci Chen Feng. Namun, dia diam-diam merasa senang dengan dirinya sendiri. Jumlah orang di alun-alun itu berangsur-angsur bertambah. Pada akhirnya, jumlahnya berhenti di sekitar 150 orang. Orang-orang ini semuanya berada di atas tahap tujuh alam siantian. Setelah beberapa saat, sosok tetua pertama muncul di langit. Setiap orang, tetua pertama melambaikan tangannya. Kerumunan menjadi tenang. Kali ini, saya akan memimpin tim bersama saudara senior Anda Chen Feng. Sebelum kita pergi, izinkan saya memberi tahu Anda tentang situasi kebun herbal spiritual. Tempat itu ditemukan oleh tiga sekte. Setiap kali dibuka, diperlukan kerjasama dari para ahli energi sejati dari tiga sekte. Namun, hanya para ahli energi sejati yang bisa masuk. Ada banyak ramuan roh di sana, yang berusia kurang dari 50 tahun, sebaiknya tidak dipetik. Bahkan jika kamu membawanya kembali, kamu tidak akan dapat menukarnya dengan poin kontribusi dan akan dihukum. Kali ini, selain Nimbus Marsial Ancestor, Zan Marsial Ancestor dan Swan Marsial Ancestor juga akan pergi. Di spiritual herbal garden, semua orang harus fokus memetik ramuan spiritual. Sebaiknya jangan berkelahi. Spiritual herbal garden hanya akan dibuka selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, lima orang yang menyerahkan ramuan spiritual terbanyak akan diberi hadiah pelet siantian. Setelah tetua pertama selesai berbicara, bisikan-bisikan terdengar dari kerumunan. Meskipun dikatakan bahwa perkelahian tidak diperbolehkan, ada juga hadiahnya. Zichen sudah bisa melihat pemandangan banyak murid saling membunuh di Taman Herbal Spiritual. Huff, membiarkan dia memimpin tim untuk menghubungi tiga sekte sekarang, mungkinkah mereka ingin melatih pemimpin sekte masa depan? Su Mengyao mendengus dingin. Setelah aturan dijelaskan, kerumunan yang bersemangat bersiap untuk berangkat. Tim meninggalkan Nimbus Marsial Ancestor dengan cara yang megah. Mengyao, Su E R, kali ini di Taman Herbal Spiritual, kalian harus berhati-hati. Kalian boleh mengabaikan Herbal Spiritual, tetapi hidup kalian adalah yang terpenting. Tidak lama kemudian, Chen Feng berjalan mendekat dan berkata dengan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Su Mengyao berkata dengan ringan. Lin Su E tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak melihat Chen Feng. Kalian berdua pergilah ke samping. Ada sesuatu yang ingin kukatakan pada Mengyao dan Su E R. Chen Feng mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Ketika dia tiba, semua murid sudah pergi. Hanya Zichen dan Miao Kong yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Baik, kakak senior. Miao Kong menganggup pelan dan berlalu pergi. Zichen juga ingin pergi, tetapi dia tidak menyangka akan dihentikan oleh Su Mengyao. Zichen, kamu tidak perlu pergi. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Zichen bukan orang luar. Bukan orang luar, Zichen tercengang. Kalimat ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah bahwa Zichen memiliki hubungan yang baik dengan Su E R. dan bukan orang luar. Yang kedua adalah bahwa Su Mengyao tidak memperlakukan Zichen sebagai orang luar. Namun, apapun maknanya, Chen Feng tidak dapat menerimanya. Wajahnya menjadi gelap saat dia menatap Zichen dengan dingin. Zichen merasa sedikit malu dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum dia sempat melangkah, dia mencium bau angin yang harum dan lengannya ditahan. Zichen, mengapa kamu pergi? Su Mengyao meraih Zichen dan kemudian lengannya. Pada saat yang sama, dia menatap Zichen dengan genit. 38. Apa yang sedang terjadi? Tatapan mata Su Mengyao membuat Zichen mati rasa, seolah-olah dia tersengat listrik. Dia langsung ketakutan. Di kejauhan, para murid yang tidak sengaja, melihat sekilas pemandangan ini bahkan lebih tercengang. Mulut mereka terbuka lebar sehingga orang bisa memasukkan telur ke dalamnya. Apa yang terjadi? Kakak senior Su malah memeluk lengan orang lain. Bahkan kakak senior Chen Feng tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Para murid menatap Zichen dengan kaget. Mereka ingin melihat daya tarik seperti apa yang dimiliki pria berpenampilan biasa ini. Dia tidak hanya membuat Lin Sui jatuh cinta padanya, tetapi dia bahkan berselingkuh dengan dewi mereka. Chen Feng berdiri di sana tanpa bergerak. Sejujurnya, bahkan dia terkejut dengan tindakan Su Mengyao memeluk Zichen. Jelas, dia tidak mengharapkannya. Namun setelah dia bereaksi, matanya menyemburkan api saat aura di sekelilingnya mulai melonjak. Bahkan sedikit saja aura yang dipancarkan Chen Feng sangatlah mengerikan. Alam pasca selestial, ekspresi Zichen sedikit berubah. Dia tidak menyangka Chen Feng telah mencapai alam pasca selestial. Jika dalam keadaan normal, Zichen tentu tidak akan memprovokasi seorang ahli seperti Chen Feng. Dia tidak hanya kuat, tetapi latar belakangnya juga tidak terbatas. Namun sekarang, lengannya dipeluk oleh Su Mengyao dan dia menggunakan trukinya. Zichen tidak bisa melepaskan diri, dia juga tidak mau melepaskan diri. Iya, Zichen, kita ini keluarga. Kenapa kau harus pergi? Dia yang seharusnya pergi. Dia orang luar. Tepat saat Zichen ragu-ragu, suara Lin Sui terdengar. Kemudian, Lin Sui memeluk lengannya yang lain dari sisi lain, seluruh tubuhnya hampir menempel padanya. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah kata-kata menyakitkan dari Lin Sui. Keluarga, orang luar. Ini merupakan tamparan keras bagi wajah Chen Feng. Chen Feng tidak dapat lagi menggambarkan suasana hatinya saat ini, tetapi dia benar-benar ingin membunuh seseorang. Dia tidak ingin apa-apa lagi selain menamparkan pria jelek ini di depannya sampai mati. Para murid di kejauhan sudah mulai menghirup udara dingin. Beberapa murid yang lebih berpengetahuan tampaknya telah memikirkan sesuatu setelah melihat penampilan kedua wanita itu. Pada hari itu, Zichen telah menekan Wu Seng. Bakat Wu Seng sama dengan Chen Feng. Zichen telah menekan Wu Seng, dan bakatnya telah melampaui Wu Seng. Pada saat yang sama, ia juga telah melampaui Chen Feng. Mungkinkah kakak senior Su ingin menggunakan Zichen untuk menahan Chen Feng? Banyak orang berspekulasi, tetapi mereka segera menyadari bahwa itu tidak benar. Bakat Zichen sangat tinggi, tetapi kekuatannya tidak tinggi. Dia saat ini pasti akan dikalahkan oleh Chen Feng dalam satu ronde. Saat semua orang bingung, Zichen sudah membuat keputusan. Seperti kata pepatah, jika seseorang meninggal di bawah bunga peoni, ia akan tetap menjadi hantu romantis. Saat ini, Zichen dipeluk oleh dua wanita cantik. Dia merasa bangga dan puas, dan dia tidak bisa menahan perasaan heroik. Meng Yao, Su We R, ayo pergi. Jangan merendahkan dirimu ke tingkat yang sama dengan orang luar. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melangkah maju sambil memeluk mereka berdua. Postur tubuhnya tampak luar biasa elegan. Tak jauh dari situ, ada jejak kekaguman di mata Miao Kong. Sedangkan yang lainnya, ada rasa kasihan di mata mereka. Dasar bodoh. Kau bertingkah sok hebat sekarang, tapi jika kau menyinggung kakak senior Chen Feng, kau akan mati di kebun herbal spiritual. Itu tidak rasional. Memangnya kenapa kalau bakatnya tinggi, menyinggung kakak senior Chen Feng sama saja dengan menyinggung Raja Neraka. Dia pasti sudah mati. Semua orang melengkungkan bibirnya, dan rasa kasihan di mata mereka semakin dalam. Chen Feng mendengus dingin dan pergi. Lelucon itu berakhir begitu saja. Namun, para murid laki-laki memandang Zichen dengan rasa kasihan, sementara para murid perempuan menatapnya dengan kagum. Semoga beruntung, aku percaya padamu. Begitu Chen Feng pergi, Su Mengiao melepaskan lengan Zichen, tetapi dia masih mengedipkan mata padanya. Aku juga percaya padamu. Lin Sui tidak menyadari hal ini, dan terus memeluk lengan Zichen. Beberapa hari kemudian, setelah melewati pegunungan besar dan beberapa sungai, rombongan itu akhirnya tiba di tempat tujuan. Di antara ketiga faksi, Nimbus Marsial Ancestor adalah yang terakhir tiba. Ketika mereka tiba, sudah ada ratusan orang yang menunggu, membentuk masa gelap. Di antara mereka, ada juga murid-murid Nimbus Marsial Ancestor yang telah tiba lebih awal. Tak jauh dari sana, terdengar suara ledakan. Itu adalah sekelompok murid yang bosan yang telah mendirikan arena dan saling beradu. Penatua Chen, Anda akhirnya tiba. Kami sudah menunggu lama. Begitu rombongan itu tiba, dua pria parubaya keluar untuk menyambut mereka. Penatua Zhang, Penatua Ge, saya minta maaf karena terlambat. Penatua pertama menangkupkan tangannya dan memberi isyarat kepada Chen Feng untuk mengikutinya. Perkenalkan, ini tetua Ge dari leluhur bela diri tempur, dan ini tetua Zhang dari leluhur bela diri Xuan. Tetua pertama memperkenalkan diri. Chen Feng menyapa kedua senior itu. Haha, lumayan, lumayan. Kau Chen Feng, murid nomor satu Nimbus Marsial Ancestor dan calon pemimpin Nimbus Marsial Ancestor. Kau memang luar biasa. Kedua tetua itu tak kuasa menahan tawa dengan kekaguman di mata mereka. Kemarilah, Ling Yun, sampaikan salamku kepada kakak seniormu, Chen Feng. Wu Hong, salam untuk calon pemimpin Nimbus Marsial Ancestor. Saat mereka mengobrol, dua pemuda lainnya berjalan mendekat. Salah satu dari mereka mengenakan jubah ramping, dengan alis tajam dan mata yang cerah. Yang lainnya tinggi dan berotot, dengan aura yang kuat di sekelilingnya. Dari keduanya, satu adalah Ling Yun dari leluhur bela diri tempur, dan yang lainnya adalah Wu Hong dari leluhur bela diri suan. Keduanya tidak tua, tetapi saat mereka berjalan, mereka kadang-kadang memancarkan aura yang berasal dari alam siantian. Salam, saudara senior. Meskipun mereka berdua datang untuk menyapa kakak senior mereka, Chen Feng tidak dengan sombong menganggap dirinya sebagai kakak senior mereka. Oleh karena itu, ia berinisiatif untuk memanggil dirinya sendiri sebagai kakak muda mereka. Kakak senior, kamu terlalu sopan. Ling Yun menyapa kakak senior. Wu Hong menyapa kakak senior. Mereka berdua juga sangat sopan. Inilah kali pertama calon pemimpin ketiga sekte itu bertemu. Penatua pertama, karena semua orang sudah ada di sini, bukankah sebaiknya kita membuka taman ramuan spiritual? Usul Penatua G. Ya, kami bisa. Tetua pertama mengangguk. Lalu, mereka bertiga terbang menuju puncak gunung di kejauhan. Pada saat yang sama, ketiga calon pemimpin itu sudah berkumpul bersama. Sambil mengobrol, mereka juga memperkenalkan beberapa orang jenius dari sekte masing-masing. Ini Suyan, murid nomor satu Nimbus Marsial Ancestor. Ini Lin Yu, murid nomor dua sekte dalam. Chen Feng memperkenalkan. Ini adalah murid nomor satu dari leluhur bela diri tempur, Ling Chen. Ini adalah Sie Kiyu. Leluhur bela diri Suan, Mu Yi, Liang Guang. Semua orang memperkenalkan diri satu persatu dan menyapa mereka satu persatu. Zichen bersama Lin Sue dan Su Meng Yao. Dia berdiri di bagian terjauh dari kelompok itu. Pada saat yang sama, dia dengan penasaran mengamati orang-orang dari dua sekte lainnya. Tatapannya menyapu kerumunan dan berhenti pada seorang murid berpakaian hijau dari leluhur bela diri tempur. Usia orang itu mirip dengannya, sekitar 18 tahun. Yang menarik perhatian Zichen adalah tatapan dingin dan aura-orang itu yang tampaknya mendorong orang-orang sejauh ribuan mil. Ada banyak murid di sekte bela diri perang, tetapi tidak ada seorang pun di sampingnya. Selain itu, orang itu agak mirip dengannya. Mereka berdua adalah eksistensi yang akan menyebabkan orang lain menunjuk mereka. Namun, yang berbeda darinya adalah ketika para murid sekte bela diri perang menatap pemuda berwajah dingin itu, akan ada sedikit rasa takut di mata mereka. Tatapan Zichen tampaknya telah menarik perhatian pemuda itu. Pihak lain melirik Zichen dengan sedikit rasa dingin di tatapannya yang dingin. Dengan satu lirikan, Zichen tahu bahwa orang ini adalah orang yang tegas. Oh benar, Saudara Ling, ku dengar ada seorang jenius dari leluhur bela diri tempur. Dengan kekuatan tahap delapan energi sejati, dia mengalahkan murid ke sepuluh leluhur bela diri nimbus. Mengapa kau tidak memperkenalkannya? Chen Feng tiba-tiba bertanya. Jangan sebutkan itu. Senyum di wajah Ling Yun tiba-tiba berubah menjadi buruk. Dia menunjuk ke pemuda dingin di kejauhan dan berkata, Namanya Sang Hautian. Dia orang yang sombong dan angkuh. Dia merasa punya bakat luar biasa dan tidak memandang rendah siapapun. Beberapa waktu lalu, dia bahkan memukuli sepupuku sampai mati. Jejak dingin muncul di mata Ling Yun. Jangan khawatir, Saudara Ling. Serahkan masalah ini padaku. Chen Feng tersenyum tenang. Mengajukan pertanyaan seperti itu hari ini merupakan tamparan bagi nimbus Marsial Ancestor. Tentu saja, ada makna yang lebih dalam dibaliknya. Oh iya, Saudara Chen, siapa bocah nakal itu? Dia sebenarnya bersama dua wanita cantik. Sepertinya tidak mudah bagimu untuk menjadi murid nomor satu nimbus Marsial Ancestor. Seperti kata pepatah, pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Dengan wanita cantik seperti itu di sisimu, kau malah meninggalkan mereka. Ling Yun tanpa sengaja melihat Sumeng Yao dan Lin Sui. Kemudian, dia melihat Xi Chen. Dia juga orang yang sombong dan tidak punya otak. Namanya Xi Chen. Chen Feng tersenyum tenang. Baiklah, Ling Chen, si Eki Yu, aku serahkan masalah ini pada kalian berdua, kata Ling Yun dengan tenang. Jangan khawatir, kakak senior. Keduanya mengangguk. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari kerumunan. Lihatlah ke sana, para tetua sudah mulai bergerak. Seorang murid menunjuk ke puncak gunung di kejauhan. Semua orang menoleh dan melihat bahwa ketiga tetua itu telah mencapai puncak gunung. Aura mereka melonjak dengan gila-gilaan, dan cahaya yang menyelaukan keluar dari tubuh mereka, seperti tiga matahari. Mereka ini adalah penguasa alam elemen sejati. Aura alam elemen sejati. Di bawah tatapan terkejut orang banyak, ketiga tetua melepaskan kekuatan elemen sejati mereka. True Element Force merupakan eksistensi tingkat tinggi dibandingkan siantian truki. Kekuatannya lebih mendominasi dan lebih murni. Garis-garis kekuatan elemen sejati dilepaskan ke arah puncak gunung. Garis-garis itu seperti tiga ular spiritual, memancarkan warna cahaya yang berbeda. Garis-garis itu saling terkait di depan puncak gunung. Ledakan. Suara gemuruh terdengar dari puncak gunung. Ruang di atas puncak gunung tiba-tiba terdistorsi, seolah-olah ada sesuatu yang akan menghancurkan ruang itu. Berusahalah lebih keras. Tetua agung berteriak. Lebih banyak kekuatan elemen sejati muncul dan menuju ke ruang yang terdistorsi. Pada saat yang sama, dua tetua lainnya juga menggunakan kekuatan penuh mereka. Di ruang yang terdistorsi, serangkaian ledakan terdengar seperti guntur yang menggelegar. Setelah itu, ruang tampak terkoyak, dan retakan hitam pekat muncul. Retakan itu perlahan meluas. Awalnya, retakan itu melebar dari satu meter menjadi beberapa kaki. Akhirnya, retakan itu menjadi retakan besar yang tingginya beberapa kaki dan lebarnya satu kaki. Retakannya masih bergetar dan tidak stabil. Ketiga tetua terus melepaskan kekuatan elemen sejati mereka hingga retakan besar itu stabil. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan kaget orang banyak, retakan hitam pekat itu menjadi stabil. Kadang-kadang, aliran energi mengalir keluar darinya. Baiklah, taman herbal spiritual telah dibuka. Para murid, silakan maju. Suara ketiga tetua terdengar dari puncak gunung. Mendengar hal itu, ratusan murid pun bergegas menuju puncak gunung dengan kecepatan tinggi. 39. Kali ini, dia mengajak tiga calon pemimpin sekte untuk memperluas wawasan mereka. Ketiganya dapat berkomunikasi satu sama lain, dan akan ada lebih banyak peluang untuk bekerja sama di masa mendatang. Di bawah bimbingan ketiganya, rombongan murid itu menuju ke puncak gunung. Puncak gunung itu tingginya beberapa ratus meter. Semua orang yang hadir adalah seorang kultifator, dan yang terlemah berada di tahap ki sejati tujuh. Tentu saja, mereka tidak akan mendaki gunung itu satu per satu. Chen Feng, Ling Yun, dan Wu Hong semuanya menggunakan keterampilan pertempuran siantian. Dengan ketukan kaki mereka, mereka seperti burung di udara, langsung terbang puluhan meter. Mereka memanfaatkan momentum di tengah gunung, dan sosok mereka bangkit kembali. Setelah meminjam momentum beberapa kali, mereka mencapai puncak gunung. Kemudian, sekelompok kultifator truki tahap 10 juga melompat dengan hentakan kaki mereka. Sebagian besar dari mereka menggunakan keterampilan pertempuran kelas 1, dan sosok mereka anggun. Semua orang maju satu demi satu. Zichen, Lin Sui, Su Mengyao dan yang lainnya berjalan di belakang. Pada saat yang sama, Zichen juga melihat bahwa pemuda berwajah dingin itu juga mengikuti di belakang. Tatapan mereka bertemu lagi, Zichen mengangguk ke arah pihak lain dengan ramah, tetapi pihak lain tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan masih sedingin sebelumnya. Ayo pergi. Miao Kong melangkah, dan sosoknya langsung melesat, seolah-olah dia sedang terbang. Dalam sekejap, dia berada 70 hingga 80 meter jauhnya. Teknik cahaya miliknya tidak lebih lemah dari Chen Feng dan yang lainnya. Selain itu, dia tidak memanfaatkan momentum di udara. Kaki kirinya menginjak kaki kanannya, dan dia terbang lagi. Zichen, temanmu tidak sederhana. Mata indah Su Mengyao memancarkan sentuhan kemegahan saat dia berkata dengan ringan. Teknik kaki ringan ini memang tidak sederhana. Setelah melihat teknik ringan Miao Kong lagi, Zichen juga tercengang. Dapat dikatakan bahwa Miao Kong adalah satu-satunya di antara ratusan orang yang tidak memerlukan bantuan dari luar untuk mencapai puncak gunung. Kasus khusus seperti itu tentu saja menarik banyak perhatian. Kemudian, Su Mengyao melompat. Pakaian putihnya berkibar-kibar, dan dia seperti peri yang menunggangi angin. Sial, satu lagi jurus pertempuran siantian. Melihat Su Mengyao terbang dengan anggun, Zichen tak kuasa menahan diri untuk berseru. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh membuat frustrasi. Dia memiliki tiga keterampilan pertempuran kelas satu, dan dia pikir dia sangat berbakat. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan menggunakan keterampilan pertempuran siantian. Zichen, ayo pergi. Su E Lin menarik Zichen dan melesat di udara. Langkah melintasi awan adalah keterampilan tempur kelas dua. Dalam waktu sesingkat itu, Su E Lin telah memahami maksud sebenarnya dan hampir dapat melihat esensi dari maksud sebenarnya. Begitu banyak orang jenius, Zichen mendesah dalam hatinya. Rasa bangga yang muncul karena kekuatannya yang baru saja meningkat dalam waktu singkat perlahan menghilang hari ini. Ini karena para jenius tidak hanya berkumpul di Nimbus Martial Ancestor, tetapi ada juga para jenius yang bertarung melawan Martial Ancestor dan Suan Martial Ancestor pada saat yang sama. Hanya teknik gerakan tubuh cahaya saja sudah cukup untuk membuat mata orang-orang berbinar. Di antara ratusan orang itu, dalam hal teknik gerakan, ada berbagai tingkatan dan pangkat. Flowing Cloud Steps milik Zichen berada di peringkat ke-9, yang dianggap sebagai yang terburuk. Satu-satunya hal yang bisa ia keluarkan adalah essence of true intent miliknya. Ratusan orang berkumpul di puncak gunung, membuatnya tampak sangat ramai. Di bagian paling depan, tiga sesepuh dan tiga calon pemimpin sekte berada di area terbuka, menjadi pusat perhatian orang banyak. Retakan itu sudah stabil, dan Taman Herbal Spiritual akan segera dibuka. Namun, para tetua tidak mengatakan apa-apa, jadi orang banyak hanya bisa menunggu. Beberapa orang sudah menduga bahwa ini adalah cara para tetua membangun momentum bagi tiga pemimpin sekte masa depan. Ini adalah ketiga kalinya Taman Herbal Spiritual dibuka. Sudah beberapa dekade berlalu, melihat celah di depan, tetua agung tiba-tiba mendesah. Tidak buruk, kali ini sama seperti sebelumnya. Tetua G menoleh. Haha, karena kita tidak ada kerjaan, bagaimana kalau kita bertaruh sedikit saja? Tetua Zhang juga tertawa. Baiklah, apa yang akan kita pertaruhkan kali ini? Pil energi sejati. Sang tetua agung tersenyum, tidak terganggu. Pil energi sejati dapat memungkinkan seniman bela diri siantian lingkaran penuh untuk menerobos ke alam energi sejati. Itu tidak akan berhasil. Penatua Chen, Anda pernah ke sini sekali, dan terakhir kali Nimbus Marsial Ancestor Anda menang. Ini adalah pertama kalinya kami berdua membuka Taman Herbal Spiritual. Karena penasaran, bagaimana mungkin pil energi sejati saja sudah cukup, kata Penatua Zhang. Oh, kalau begitu, apa yang akan kita pertaruhkan? Kita akan bertaruh pil energi sejati dan keterampilan energi sejati. Leluhur bela diri kita akan mengeluarkan seni api mengamuk. Leluhur bela diri suan kita akan mengalahkan ilmu batu hitam. Haha, Tetua Agung tertawa, kalian ini pandai sekali merencanakan. Setelah mengeluarkan Raging Flame Arts dan Black Rock Arts, apa yang kalian inginkan dari Nimbus Marsial Ancestor kami? Tentu saja itu adalah catatan bergulir awan milik leluhur bela diri Nimbusmu. Kedua Tetua itu tertawa, Tetua Chen tidak akan menolak, kan? Tentu saja aku bersedia, karena kalian bersedia memberiku keterampilan energi sejati, tentu saja aku akan menerimanya. Sang Tetua Agung tertawa. Haha, itu bagus. Setelah mendiskusikan taruhan tersebut, ketiga Tetua memperkirakan bahwa ketiga pemimpin sekte masa depan akan menerima banyak perhatian. Oleh karena itu, mereka hanya minggir dan berbalik untuk melihat banyak murid di belakang mereka. Kali ini Taman Herbal Spiritual dibuka, kita akan fokus pada pengumpulan herbal spiritual. Lima orang yang mengumpulkan herbal spiritual terbanyak akan menerima pil siantian sebagai hadiah. Sekte yang mengumpulkan herbal spiritual terbanyak akan menerima poin kontribusi dua kali lipat. Tapi ingat, kalian hanya punya waktu setengah tahun. Setelah setengah tahun, kalian harus keluar. Ketiga Tetua itu berbicara satu demi satu. Sorak-sorai datang dari penonton. Poin kontribusi dua kali lipat, ini adalah hadiah yang amat sangat dermawan. Baiklah, selanjutnya, Saudara Beladiri Seniormu akan berbicara. Ketiga calon pemimpin sekte berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, Saudara Beladiri Junior, kalian harus mengutamakan keselamatan. Tetap hidup lebih penting. Kebun herbal spiritual sangat berbahaya. Setiap orang harus ingat untuk mengutamakan keselamatan. Ketiganya berbicara dengan fasi selama hampir seperempat jam. Akhirnya, mereka berhenti berbicara di tengah sorak-sorai yang antusias. Kebun herbal spiritual dibuka dan semua orang masuk. Hualah! Bagaikan banjir, semua murid mengerumuni celah itu. Di puncak gunung, jumlah orang semakin sedikit. Setelah seperempat jam, hanya tersisa enam orang. Haha, mari kita tunggu dengan sabar. Sang tetua agung tertawa dan duduk bersilah di samping celah itu. Dua tetua lainnya juga melakukan hal yang sama. Sedangkan untuk tiga calon pemimpin sekte lainnya, mereka duduk bersama dan mengobrol satu sama lain. Mereka saling mengenal. Begitu dia melangkah ke celah itu, semua yang ada di depannya menjadi gelap gulita. Zichen terhuyung-huyung seolah-olah dia telah melangkah ke dalam kehampaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh. Setelah mencondongkan tubuh ke depan dan mengambil beberapa langkah di kehampaan, Zichen merasakan matanya berbinar. Dia datang ke suatu tempat yang tidak dikenalnya. Ia mendapati dirinya berdiri di atas bundukan tanah. Di depannya terdapat dataran yang luas. Tanahnya ditutupi rumput hijau setinggi satu meter. Sesekali, warna merah terlihat. Sebelum Zichen dapat mengamati dengan saksama tempat apa ini, dia melihat setangke herbal spiritual di depannya. Warnanya merah seperti darah dan bunganya seperti mahkota darah. Tingginya sekitar setengah meter dan tumbuh di tengah rumput hijau. Ini adalah bunga mahkota darah. Usianya sekitar 50 tahun. Mata Zichen tiba-tiba berbinar. Pada saat yang sama, dia melihat banyak lampu merah di antara rumputan hijau. Begitu banyak, totalnya, ada sekitar selusin lampu merah yang bersinar dari rumput hijau. Zichen terkejut dengan jumlah ini. Ada lebih dari selusin batang herbal spiritual dalam sekejap. Tempat apa ini? Zichen sangat terkejut. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Zichen menyadari bahwa udara di sini mengandung ki spiritual langit dan bumi yang sangat kaya. Kepadatannya setidaknya dua hingga tiga kali lipat dari dunia luar. Berkultivasi di sini selama sehari sama dengan berkultivasi di luar selama tiga hari. Tempat ini tidak hanya kaya akan herbal spiritual, tetapi juga merupakan tempat yang baik untuk meditasi. Setelah hanya tinggal di sini beberapa saat, Zichen merasa bahwa ia menyukai tempat ini dan tidak ingin pergi. Ramuan spiritual berusia 50 tahun tidak dapat dipetik oleh orang lain, kecuali saya. Jantung Zichen berdebar kencang. Dengan ketukan kakinya, tubuhnya terangkat ke udara dan terbang menuju bunga mahkota darah yang paling dekat dengannya. Namun, sebelum tubuh Zichen mendarat, dia melihat tali merah setebal ibu jari melilit akar bunga mahkota darah. Oh tidak, ini adalah ular darah murni. Wajah Zichen langsung berubah. Baru kemudian dia ingat bahwa penjaga bunga mahkota darah adalah ular darah murni. Namun, dia terlambat mengetahuinya. Ketika dia melihat tali merah, ular itu sudah menyerang. Dengan kilatan cahaya merah, ular pemurni darah itu meninggalkan bunga mahkota darah dan terbang menuju Zichen. Dalam sekejap, ular itu mencapai tangan kanan Zichen. Dua taring kecilnya yang beracun menggigit jari Zichen dengan ganas. Kaca. Namun, suara gigi patah terdengar. Dua taring tajam ular darah murni benar-benar patah. Zichen mendarat di tanah dan mencengkeram ular pemurni darah dengan kecepatan kilat. Kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Ular pemurni darah itu terbelah menjadi dua. Setelah berjuang beberapa kali di tanah, dia berhenti bergerak. Sesuatu yang bisa ditembus oleh ular darah halus kecil sepertimu. Zichen terkekeh dan memetik bunga mahkota darah yang berusia 50 tahun. Zichen tidak menyentuh akarnya. Setelah bertahun-tahun, bunga itu akan tumbuh lagi. Dengan tubuh yang kuat, keberuntungan Zichen jelas sangat baik. Dia mematahkan taring ular pemurni darah. Namun, yang lain tidak seberuntung itu. Karena kecerobohan, setidaknya tiga atau empat orang tewas di bawah ular pemurni darah. Ah, aku diracuni. Zichen baru saja hendak menelan bunga mahkota darah ketika dia mendengar suara gemuruh dari jauh. Racun ular darah murni sangat kuat. Namun, jika aku membunuhnya dengan cepat dan menelan kantong empedu ular itu, aku masih bisa hidup. Zichen bergumam dan menelan bunga mahkota darah. Setelah itu, Zichen tidak berhenti dan berjalan lurus ke depan. Karena keterbatasan waktu, ia tidak perlahan-lahan memurnikan bunga mahkota darah. Sebaliknya, ia membiarkan energi spiritual memasuki tubuhnya dan diserap oleh hatinya, mengubahnya menjadi energi murni bagi tubuhnya. Di dataran ini, Zichen tengah mengalami metamorfosis. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekuatannya semakin kuat dari sebelumnya. Kekuatannya di tingkat pertengahan ketujuh juga maju ke tahap akhir dengan bantuan bunga mahkota darah. Setengah hari kemudian, Zichen telah menelan lebih dari 10 bunga mahkota darah. Energi murni tersebut secara langsung mendorong kekuatan Zichen ke puncak level ketujuh. Dia tidak jauh dari level kedelapan. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Zichen meningkatkan kecepatannya. Dataran di malam hari sangat berbahaya. Selain ular darah murni, mungkin ada bahaya lain juga. Sekalipun dia sudah mempercepat langkahnya, Zichen masih belum berjalan keluar dari dataran itu ketika malam tiba. Memanfaatkan kenyataan bahwa hari masih gelap, Zichen memakan beberapa ransum. Kemudian dia menemukan gundukan tanah yang lebih tinggi dari rumput hijau. Dia berhenti dan duduk bersilah. Dia tidak berkultivasi tetapi malah merasakan sekelilingnya. Saat malam tiba, tidak ada bintang atau bulan. Begitu gelapnya sehingga dia tidak bisa melihat jarinya sendiri. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rumput hijau berdesir. Seekor ular darah halus yang tebalnya kira-kira sebesar lengan dan panjangnya 2 meter merayap di antara rumputan hijau. Suara gemerisik angin menutupi suara ular darah halus. Malam ini adalah malam yang berbahaya. Angka kematian para kultifator manusia meningkat pesat. Itu karena ular-ular darah murni sedang bergerak di malam hari. Ular darah murni itu merayap di antara rumputan hijau. Mata merahnya tiba-tiba menangkap sosok manusia di atas gundukan tanah. Pada malam yang berbahaya ini, para pembudidaya manusia kehilangan nyawa mereka akibat racun ular darah refinit. Pada saat ini, Zichen sedang duduk bersila, merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat. Zichen tampak tertidur saat ia duduk bersila. Suara gemerisik terdengar di telinganya. Suara ini adalah melodi utama dataran ini. Ular darah murni berada puluhan meter jauhnya dari Zichen. Ia menatap Zichen melalui rumputan hijau. Ia juga tidak bergerak, tetapi tatapannya bahkan lebih dingin. Waktu seakan berhenti, pria dan ular itu tidak bergerak. Di samping mereka ada rumput hijau yang menari tertiup angin. Tepat saat angin menghilang, rumput hijau mengeluarkan suara gemerisik. Cahaya merah tiba-tiba melesat ke arah Zichen. Suara gemerisik itu menutupi suara Blue Trifinite Serpent King dengan sangat baik. Tidak bagus. Zichen, yang sedang duduk dengan tenang, tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri. Seolah-olah bahaya akan menimpanya. Saat dia membuka matanya, dia melihat seberkas cahaya merah tepat di depannya. Hanya beberapa inci darinya, Zichen melihat dua taring tajam dan beracun yang memancarkan cahaya dingin. Hah! Taring-taring tajam itu masih berada di depannya, tetapi pada saat berikutnya, taring-taring itu sudah berada di leher Zichen. Dengan suara pelan, Zichen merasakan sakit di lehernya. Taring-taring itu telah menusuk kulitnya. Kemudian, racun yang kuat mengalir dari luka itu ke dalam darah Zichen. Di bawah racun yang kuat ini, Zichen merasa pusing dan anggota tubuhnya lemah. Bahkan tangan yang memegang ular pemurni darah mulai bergetar. Seolah-olah dia bisa pingsan dan mati kapan saja. Tepat saat Zichen hampir mati karena racun yang kuat, tiba-tiba, cahaya listrik muncul dari tubuh Zichen. Cahaya listrik berwarna perak itu seterang Singchen di malam yang gelap ini. Racun yang masuk ke tubuh Zichen langsung larut oleh cahaya listrik ini. Zichen sekali lagi mendapatkan kembali kekuatannya. Dia meraih ular pemurni darah dan memutarnya beberapa kali di udara. Kemudian, cahaya perak samar muncul di tangannya. Zichen meraih kepala ular pemurni darah dengan kecepatan kilat dan menghancurkannya. Raja ular berdarah Rifainit berjuang beberapa kali sebelum berhenti bergerak. Apa? Zichen sudah keluar dari bahaya, dan dia terengah-engah. Baru beberapa saat, tetapi jubah hijaunya sudah basah oleh keringat dingin, dan dahinya juga penuh keringat. Saat angin bertiup lewat, Zichen merasa dingin. Saat ini, darah masih mengalir dari luka di leher bo. Raja ular darah murni, mungkinkah ada bunga mahkota darah tingkat tinggi di dekat sini? Setelah bahaya berlalu, Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menebak. Namun, dia tidak berani maju. Di malam yang gelap ini, rumput hijau terlalu berbahaya. Jika bukan karena munculnya cahaya perak itu, dia mungkin sudah mati di sini. Dan tempat di mana cahaya perak itu muncul adalah jantung Zichen. Pada saat itu, racun itu kebetulan masuk ke jantung melalui peredaran darah. Di tengah kegelapan malam, terdengar beberapa teriakan melengking dari waktu ke waktu. Jelas, para pembudidaya manusia sedang dibunuh. Malam itu, bahkan Zichen pun merasa gelisah dan gemetar ketakutan. Terutama, teriakan-teriakan yang sesekali terdengar membuat bulu kuduknya berdiri. Untungnya, ada saatnya malam akhirnya berlalu. Tepat saat fajar muncul di cakrawala, Zichen akhirnya menghela nafas lega. Penglihatannya pulih, dan indeks keselamatannya jauh lebih tinggi. Namun, ia tetap bertahan hingga langit cerah sebelum ia melanjutkan perjalanan. Kali ini, Zichen sengaja mengambil jalan memutar. Memang, dia melihat bunga mahkota darah yang berusia lebih dari 100 tahun. Karena berhati-hati, dia tidak menemukan ular pemurni darah yang menjaga tempat ini. Bahkan setelah dia berhasil memetik bunga mahkota darah, ular darah murni tidak muncul. Zichen sangat berhati-hati sepanjang jalan. Setelah setengah hari, dia akhirnya meninggalkan dataran dan berjalan ke hutan lebat. Apa? Setelah berjalan keluar dari dataran, dia melihat hutan lebat. Zichen duduk. Sebelumnya, dia sangat fokus, dan Zichen telah menghabiskan banyak energi. Dia mengeluarkan bunga mahkota darah, mengunyahnya beberapa kali, dan menelannya. Sekarang, Zichen akhirnya bisa bersantai dan berkultivasi dengan tenang. Bahaya dari ular pemurni darah telah menghilang, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada bahaya lain di hutan. Tepat saat Zichen merasa rileks, sebuah bayangan hitam muncul di hutan lebat. Hem, mangsa lain telah mendatangiku. Sepertinya dia telah menghabiskan banyak energi. Sayang sekali, setelah berhasil keluar dari dataran, dia menemuiku di sini. Aku ingin tahu berapa banyak yang telah dia peroleh. Melihat tas di belakang Zichen, bayangan hitam itu diam-diam menghitung. Pada saat yang sama, dia perlahan mendekati Zichen. Zichen sedang berkultivasi dan tidak merasakan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Selain itu, dia baru saja keluar dari dataran dan benar-benar santai. Dia tidak menyangka bahaya akan mendekatinya. Selain itu, ini membuktikan bahwa metode penyembunyian bayangan hitam itu sangat bagus. Dia benar-benar menghindari persepsi super Zichen. Mati. Ketika dia berada 20 meter dari Zichen, bayangan hitam itu akhirnya melancarkan serangan. Dia melesat keluar dari balik pohon besar. Kedua jarinya membentuk pedang dan dengan ganas menunjuk dahi Zichen. Bahaya kembali mendekat. Zichen tiba-tiba membuka matanya. Zenki di sekujur tubuhnya melonjak. Dia menangkupkan tinjunya dan menangkis serangan itu. Peng. Jari pedang bayangan hitam itu bertabrakan dengan tinju Zichen. Di bawah pengaruh Zenki, suara tabrakan terdengar. Zichen tidak bergerak, tetapi bayangan hitam itu malah mundur beberapa langkah. Sungguh konstitusi yang kuat. Bayangan hitam itu mundur dan wajahnya tiba-tiba berubah. Zichen mampu menangkis serangan pedang bayangan hitam itu. Jelas, itu karena konstitusinya yang kuat. Aku salah perhitungan. Mundur. Karena serangan diam-diamnya dipantulkan kembali, bayangan hitam itu bahkan kurang cocok. Dia sudah mulai mundur. Beranikah kau menyerangku secara diam-diam? Kau sedang mencari kematian. Tadi malam, serangan diam-diam ular raja pemurni darah hampir merenggut nyawanya. Hari ini, dia menghadapi serangan diam-diam lainnya. Dapat dikatakan bahwa Zichen sangat marah. Hanya ada niat membunuh di matanya yang cerah. Dengan ketukan kakinya, gerakan kaki kelas 1 Ethereal Steps muncul. Dalam sekejap mata, Zichen sudah berada di depan bayangan hitam itu. Pada saat yang sama, Zichen menunjuk ke arah bayangan hitam itu. Cahaya perak menyala di antara jari-jarinya. Tiba-tiba muncul sambaran petir, membawa aura penghancur saat melesat menuju bayangan hitam itu. Tidak, kekuatan Zichen benar-benar di luar dugaan bayangan hitam itu. Selain kecepatannya, sambaran petir melesat keluar dengan mengangkat tangannya. Bayangan hitam itu sangat ketakutan. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan petir itu. Namun dengan kekuatan Zenki tahap 8 miliknya, bagaimana dia bisa menghalangi serangan dahsyat Zichen, yang berada di puncak tahap ketujuh. Petir itu meledak dalam sekejap. Bau terbakar tercium dari hutan. Jantung bayangan hitam itu telah tertusuk oleh jari petir. Dia pasti sudah mati. Bayangan hitam itu jatuh ke tanah dalam keadaan tak bernyawa, memperlihatkan tas di punggungnya. Cahaya merah keluar darinya. Bunga mahkota darah. Zichen membuka tas itu dan melihat setangkai bunga mahkota darah 100 tahun. Setidaknya kau masih punya hati nurani. Zichen bergumam sambil menatap bayangan hitam yang sudah mati. Karena mereka berdua tidak berasal dari sekte yang sama, Zichen tidak dapat mengambil poin kontribusi mereka. Mampu memperoleh seikat bunga mahkota darah 100 tahun merupakan kejutan yang menyenangkan. Setelah disergap dua kali berturut-turut, Zichen jauh lebih berhati-hati. Kali ini, ia langsung melompat ke pohon besar. Duduk di akar pohon, ia mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada bahaya, ia mulai memurnikan dua tangkai ramuan roh 100 tahun. Menerobos dari Zenki tahap tujuh ke Zenki tahap delapan menghabiskan lebih banyak energi daripada yang dibayangkan Zichen. Ketika dia masih disekte, dia telah memurnikan lebih dari sepuluh Zenki dan di sini, dia telah memurnikan lebih dari sepuluh tangkai spirit herb. Kekuatannya hanya di puncak seven stage. Saat hatinya menyerap dua tangkai ramuan roh 100 tahun, energi perak yang kaya memasuki tubuh Zichen. Namun, saat energi ini habis, kekuatan Zichen masih berada di puncak tahap ketujuh. Zichen membuka matanya. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang betapa sulitnya menerobos ke tahap ki sejati tingkat kedelapan. Dengan begitu banyak spirit herb dan Zenki dance, jika itu orang lain, mereka pasti sudah berhasil. Namun, di bawah Heavenly Thunder Body Tempering Art, sebagian besar energi diserap oleh tubuh. Dapat dimengerti bahwa Zichen belum berhasil. Baiklah, sudah waktunya berangkat. Setelah menghabiskan beberapa makanan, Zichen melompat turun dari pohon dan bersiap untuk masuk lebih dalam. Tiba-tiba terdengar raungan binatang buas dari kejauhan. Apakah ini auman harimau merah yang ganas? Zichen mengerutkan kening. Harimau merah ganas yang terlemah adalah binatang buas tingkat enam. Umumnya, mereka adalah binatang buas tingkat tujuh. Pada saat yang sama, tidak ada kekurangan binatang buas tingkat delapan. Mendengarkan auman binatang buas ini, tingkat harimau merah ganas tidaklah rendah. Itu pasti harimau merah ganas yang menjaga ramuan roh, tapi aku tidak tahu berapa umurnya. Mata Zichen tiba-tiba berbinar. Dengan ketukan kakinya, dia dengan cepat menuju ke arah raungan binatang buas itu. Raungan binatang buas terdengar beberapa mil jauhnya. Zichen bergegas dengan kecepatan penuh dan tiba dalam waktu kurang dari sepuluh menit. Enyahlah, ini wilayah leluhur bela diri. Namun, sebelum Zichen bisa mendekat, sesosok tubuh turun dari pohon dan menghentikan Zichen. Wilayah leluhur bela diri, di mana itu tertulis. Zichen bertanya dengan dingin. Enyahlah atau mati, kata orang itu dengan dingin. Zichen tidak berbicara omong kosong. Dia mendengar harimau merah ganas di depannya. Suaranya yang marah telah berubah menjadi panik, seolah-olah akan mati. Karena itu, dia mengepalkan tangan kanannya, dan trukinya melonjak saat dia menyerang dengan tinju harimau ganas. Setelah auman harimau, terdengar suara tumpul. Murid sekte tempur, yang berada di tahap ketujuh dari tahap energi sejati, telah terlempar oleh pukulan Zichen. Pada saat yang sama, tubuhnya menabrak pohon besar di belakangnya. Kepalanya miring dan dia pingsan. Zichen terus maju, tetapi kali ini, dia jauh lebih berhati-hati. Langkahnya ringan, dan pendaratannya senyap. Segera, dia tiba di medan perang. Sekilas, Zichen melihat seekor harimau merah ganas yang panjangnya hampir 5 meter. Bulunya yang merah seperti api yang menyala-nyala, dan kepalanya yang ganas dan perkasa sangat mendominasi. Sayangnya, harimau merah ganas ini jauh lebih besar dari harimau merah ganas biasa. Ia sudah bisa dianggap sebagai binatang buas tingkat 8, tetapi hari ini, ia telah bertemu musuh bebuyutannya. Ada banyak luka di sekujur tubuhnya, dan darah mengalir keluar dari luka-luka itu. Bahkan kepala harimaunya yang mendominasi memiliki luka yang dalam. Haha, dasar bocah nakal, mari kita lihat apakah kau masih bisa bersikap sombong. Suara tawa yang sangat riang terdengar. Baru pada saat itulah Zichen menyadari bahwa di depan harimau merah yang ganas, ada seorang pemuda seusianya berdiri. Di tangannya ada pedang hitam yang memancarkan cahaya dingin. Keahlian pedangnya yang cepat dan ganas ditunjukkan, dan kisejatinya hanya pada kisejati tingkat 8. Lebih jauh lagi, para murid leluhur bela diri perang menjaga sekeliling dengan waspada. Mereka tidak berniat menyerang harimau merah yang ganas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.